Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses lalu. Akhirnya setelah penantian selama 30 tahun, semuanya terbayarkan dengan spektakuler. Ini seris Kamen Rider terbaik, no the butt, gila, ceritanya luar biasa. Dan benar-benar banyak plot twist-nya, action-nya gila, form-nya badass abis, dinyamin bakal terpukau dan auto merinding sampai habis saking bagusnya. Oke lah tanpa berlama-lama lagi, ini dialur cerita Kamen Rider Black Sun 2022 Part 1 Let's Get It On. Kisah dibuka dengan seekor belalang yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung berisi cairan. Lanjut, kemudian ada dua anak kecil terbaring di sana, salah satunya sedang dioperasi oleh ketiga dokter di sana. Anak itu bernama Kotaro, salah satu dokter bernama Minami, ayah Kotaro itu sendiri, disuruh memasukkan batu kingstone alias batu raja. Kemudian Minami mengambil kingstone dari penyimpanan khusus, disana ada tiga batu raja yakni merah, hijau, dan hitam. Dan untuk Kotaro diambil yang warna merah. Akizuki bilang, kita tidak punya pilihan lain dan harus memasukkannya sekarang karena bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Dan kesempatan ini sangatlah langka, dan mereka tidak boleh melewatkannya. Batu raja pun dimasukkan ke dalam perut Kotaro dan keluarlah sinar yang sangat terang. Kotaro pun memanggil teman yang bernama Nobuhiko sambil berusaha menggapainya, dan tiba-tiba tangan Kotaro berubah menjadi monster, dan inilah Kamen Rider Black Sun. 50 tahun kemudian, di masa sekarang, tepatnya di markas PBB di New York, Amerika Serikat, seorang anak dari Jepang bernama Aoi Izumi, alias Izumi, berumur 14 tahun melakukan pidato di markas PBB. Ngeri juga ya kepintarannya. Dia berpidato tentang manusia dan kaijin, alias manusia setengah monster, harus saling rukun dan hidup berdampingan di dunia ini. Dan ia meminta manusia tidak mendiskriminasi ras kaijin lagi, dan harus menghargai dan hidup berdampingan dengannya. Karena terbukti, kaijin adalah teman yang baik dan tidak berbahaya bagi manusia lainnya. Jadi, stop diskriminasi terhadap kaijin. Sedangkan di Jepang terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran menentang keberadaan kaijin, dipimpin oleh Igaki yang licik, dan ingin para kaijin pergi dari Jepang. Di sisi lain, kelompok pro kaijin juga berunjuk rasa untuk menghentikan diskriminasi terhadap bangsa kaijin, dan ingin mendapatkan hak yang sama dan setara dengan manusia lainnya. Akhirnya, kedua kelompok ini bertemu di jalan dan melakukan Mars berdampingan dengan pengamanan polisi. Ada seorang pria misterius sedang makan mie ayam. Ya, dialah Kotaro Minami Dewasa. Seorang pengunjuk rasa bernama Kinosita terprovokasi oleh salah seorang dari kelompok anti kaijin, dan dia berusaha menyerangnya. Malahan dia yang ditangkap polisi, polisi itu pun ternyata pro kemasa anti kaijin. Merasa polisi berat sebelah, dia melawan dan berubah menjadi monster lalat. Lanjut melemparkan kedua polisi tersebut. Masa kaijin lain pun berubah menjadi monster karena tidak terima atas perlakuan yang tidak adil tersebut. Monster lalat sudah meminta maaf, tapi terus ditembak oleh polisi yang juga ketakutan. Monster lalat pun tewas. Kepala polisi, Kuru Kawah pun akan menangkap semua kaijin yang telah berubah. Kotaro dengan santai keluar dari kedai mie ayam, dan dia tidak peduli dengan unjuk rasa tersebut, alias masa bodoh dengannya. Di sebuah bekas booster bengkalai, sambil melihat siaran pidato Izumi, Kotaro menyuntikkan obat ketamin ke kakinya sebagai penghilang rasa sakit. Dan terdengar bahwa Izumi berencana menemui Perdana Menteri Donami setibanya dia di Jepang. Di tempat lain di penjara, seorang petugas sedang mengantarkan makanan mewah untuk seorang tahanan. Lanjut memberikan zat surga ke napi tersebut. Napi itu gondrong mirip Mad Dog, dan langsung memakan zat tersebut. Spiritu bilang, Lo siapa sih? Kok bisa-bisanya makan makanan mahal, padahal cuma tahanan. Jadi apa itu zat surga? Dan siapa jati diri dari bang gondrong ini? Penasaran kan? Lanjut. Tempat lain Izumi telah bertemu dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri mengaku bangga dengan pidato Izumi di markas PBB kemarin soal kaijin dan manusia harus hidup berdampingan rukun damai di dunia. Perdana Menteri mengaku setuju dengan pidato Izumi, karena sudah lebih 50 tahun Jepang hidup berdampingan dengan damai dengan kaijin. Wartawan nanya, terus gimana soal kritik keras dari seluruh dunia tentang asal-usul kaijin yang gak jelas ini? Perdana Menteri menjawab soal itu. Dia sudah melakukan penelitian dan penyelidikan, dan tidak ditemukan bukti bahwa kaijin berasal dari Jepang, dan akan menjelaskan fakta ini ke seluruh dunia, sehingga bisa dipahami dan diterima bersama. Lanjut Izumi meminta Perdana Menteri agar bisa menguarengi ujaran kebencian ke kaijin. Perdana Menteri pun setuju. Di kantor pusat partai Gorgom, Komori melaporkan bahwa hampir tidak ada ekstrak yang keluar dari Raja Penciptaan. Kayaknya hidupnya akan segera berakhir deh. Petinggi Gorgom terkejut. Wah sudah waktunya ya, kita harus segera melahirkan Raja Penciptaan yang baru. Petinggi Gorgom pun masuk ke ruangan Raja Penciptaan. Tampaklah ada monster belalang raksasa dengan banyak selang untuk mengambil sehari patinya. Ya dialah si Raja Penciptaan. Bisum bilang, jika ekstrak Raja Penciptaan berhenti, maka zat surga tidak akan bertahan sebulan dan kita kaum kaijin akan menuju kepunahan. Bilgenia bilang, Percuma longi tongi tong toh semua zat surga bakal diambil oleh Perdana Menteri Donami. Kamu cuma anjing Donami, jangan banyak bacot. Kemudian Baroum yang tersinggung mendengarnya berubah menjadi monster singa dan akan menyerang Bilgenia. Tapi dicegah oleh Dorum. Bilgenia melanjutkan, Kalau memang zat surga berharga, kenapa kalian buang-buang zat surga hanya untuk Shadow Moon? Bisum bilang, Shadow Moon diperlakukan kayak gitu untuk dipersiapkan menjadi pengganti Raja Penciptaan nanti. Tiba-tiba datang Donami Sang Perdana Menteri. Setelah itu Baroum langsung kembali menjadi form manusia. Perdana Menteri tanya, Kalian udah nemukan Batu Kingstone apa belum? Belum bos. Perdana Menteri tanya lagi, Kalau Raja Penciptaan mati, siapa yang akan mendapat masalah? Sudah pasti kalian para kaijinan gue. Sudah ada calon penerus untuk Raja Penciptaan saat dia mati nanti? Dorum menjawab, Belum juga bos. Langsung dihajar dan bilang, Bukan itu jawaban yang gue pengen. Lanjut mengajak Bilgenia pergi dari ruangan tersebut. Di tempat lain, Kotaro sedang mengajar seorang kaijin dan menagih hutang padanya. Ternyata Kotaro menjadi debt collector. Dan terus dihajar, Akhirnya pria itu mau memberikan uangnya ke Kotaro. Kotaro pun pergi dari sana. Jadi Kotaro ini hanya manusia biasa yang coba bertahan hidup, Dan bukan idealnya seperti pahlawan lainnya yang membela kebaikan dan menegakkan kebenaran. Sangat manusiawi sekali. Bisa dikatakan anti-hero lah. Setelah mendapatkan uangnya dengan ekspresi dingin, Dia pergi dari sana tanpa kata-kata karena lupa naskahnya. Lanjut menyetor uang itu ke bosnya. Tak lupa bosnya memberikan obatnya, Yaitu ketamin sekodi. Kemudian bosnya memberikan misi baru, Yaitu untuk membunuh Izumi. Bosnya bilang, Gak ada yang mau ngambil pekerjaan itu. Karena gak ada yang mau ngebunuh anak kecil. Padahal bayarannya mahal loh. Mendengar bayarannya itu mahal, Kotaro tanya, Siapa yang order tuh bos? Bosnya yang bilang, Entahlah paling juga organisasi anti-kaijin. Kotaro pun membawa kertas foto Izumi itu, Tanda dia mau menerima pekerjaan tersebut. Asli cuek banget nih, Kotaro. Saat dia pergi, Tampaklah ada poster buronon bernama Hideo dan Rino Kawamoto. Berbunyi wanted. Siapakah mereka? Nanti akan terjawab. Lanjut, Kembali ke penjara. Bang gondrong sedang ditanyai oleh Bisum, Dimana batu kingstone? Kalau sampai raja penciptaan mati, Artinya lo juga mati gondrong. Bang gondrong santai menjawab, Lo udah jutaan kali nanya hal yang sama, Dan pasti gak akan gue jawab. Bisum bilang, Udah 50 tahun bro gue nanya itu melulu capek nyet, Lo mau mati disini. Wow, Awek banget kok bisa ya? Si gondrong bilang, Ya kalau gue mati ya udahlah, Gue juga gak peduli kok. Dan bilang setiap kaijin akan mencapai akhir siklus hidupnya. Bisum bilang, Lo masih aja percaya apa yang dikatakan wanita itu? Wanita siapa? Nanti juga akan terjawab. Lanjut, Di tempat lain, Perdana Menteri sedang menonton rekaman pidato Izumi di markas PBB. Ternyata dalam pidatonya ada kalimat yang hanya diucapkan oleh Oliver Johnson. Dengan itu, Bilgennya langsung menyuruh anak buahnya, Seorang laki-laki bergaya Jojo Bizair, Kita panggil Jo, Cari Izumi sekarang juga dan bawa ke sini. Beliau itu pun langsung pergi. Perdana Menteri melanjutkan, Karena Raja Penciptaan sudah hampir mati, Berbagai hal akan mulai terungkap. Di pasar Samezu Yokoto, Shigeo Haru pulang ke rumah disambut anaknya Shun dan istrinya. Di tempat lain, Izumi berencana ke rumah Shunsuke alias Shun, Teman karibnya untuk memberikan souvenir. Ibu angkatnya Mizaki bilang, Kita akan makan-makan karib malam ini ya, Lanjut pergi ke rumah Shun. Dan ibunya titip salam untuk Shachi, Ibunya Shishun. Lanjut diperlakkan lapoto masa kecil Izumi dengan kedua orang tuanya yang mirip dengan poster buronan tadi. Izumi pun sudah tiba di rumah keluarga Shun, Keluarga Kaijin. Mereka menyayangkan tembakan ke Kaijin saat demo itu sebenarnya salah dan tidak boleh. Kurokawa sudah memberi izin untuk demo. Kemudian Shigeo berpesan hati-hati terhadap wakil rakyat bernama Igaki tersebut. Kemudian keluarga Shun mengajak makan malam, Tapi Izumi menolak karena Ibu Misaki sudah membuatkan karib untuknya dan izin pulang. Paginya saat tiba di sekolah, Seluruh teman-teman sekelasnya memberikan selamat atas pidatonya saat di PBB. Mereka sumasangat mendukung ide Izumi bahwa Kaijin dan manusia harus hidup rukun dan damai termasuk ibu guru mereka. Ibu guru pun mengakui kalau Izumi punya nyali berpidato seperti itu sedangkan orang dewasa belum butuh mampu. Tiba-tiba terdengar suara Akagi memimpin masa dari anti Kaijin. Mereka mengaku dari organisasi lindungi Jepang dari Kaijin. Hari ini mereka datang untuk memprotes sekolah yang berani-beraninya membela Kaijin dan mengajar pendidikan anti Jepang. Ibu guru pun menyuruh murid-murid untuk tak mengacuhkannya dan lanjut belajar. Akagi melanjutkan orasinya bahwa Kaijin mengaku mereka sudah ada di bumi jauh sebelum manusia ada yakni 5 juta tahun yang lalu. Tapi kami tidak percaya dan itu semua pasti hoax. Singkatnya Izumi pulang sekolah bersama Sun. Saat lewat di depan pendemo mereka mengatakan kami melihat pidatomu saat di PBB. Jadi sebagai manusia berhentilah membela Kaijin please. Tapi Izumi tidak peduli dan tetap berjalan dengan Sun yang seorang Kaijin. Igaki lanjut mengatakan yang mereka inginkan hanyalah manusia yang ada di dunia ini. Igaki masih menggenjutsu Izumi bahwa Kaijin bukan manusia. Jadi mana bisa manusia hidup berdampingan dengan makhluk yang bukan manusia. Di dalam bus Sun tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi dari manusia lainnya karena seorang Kaijin. Tapi Izumi tetap menguatkan dan bilang jika kamu sekarang kabur maka kamu akan terus lari dari ini. Saat di jalan pulang ternyata Izumi sudah diawasi dan diintai oleh Kotaro. Kotaro pun mengikutinya diam-diam. Tiba-tiba Izumi dan Sun dihadang oleh orang suruhan Belgenia Jojo style. Lanjut mendekat dan mulai berubah menjadi separuh laba-laba dan langsung menyerang Sun dengan basic attack. Sun pun langsung KO. Adeh lemah banget. Izumi coba melawan pula tapi juga terkena basic attack dan langsung salto. Epek banget jatuh Izumi ini. Kotaro yang disana hanya diam saja melihatnya karena lupa dialog lagi. Saat Kotaro akan membunuh Izumi tiba-tiba dia terhenti karena melihat kalung milik Izumi. Saat menyentuhnya kalung itu bereaksi dan menyala. Tiba-tiba reaksi itu pun juga dirasakan oleh Bang Gondrong di penjara dan sesaat dia bisa berubah. Tiba-tiba datang Bang Jojo laba-laba dan menyerang Kotaro karena berani-beraninya mengambil gadis buruannya. Kibatnya punggung Kotaro tertembus kuku laba-labanya. Tiba-tiba kuku laba-laba itu meledak dan terpotong. Lanjut Kotaro berubah menjadi basic form dari Black Sun. Tampilannya masih kasar dan belalang banget tapi sangar dan keren banget. Monster laba-laba berubah full laba-laba dan ingin menyerang Black Sun lagi. Monster laba-laba berusaha menyerang Black Sun tapi bisa dihindari. Akhirnya Black Sun terkena jaring laba-laba tapi bisa dilepaskan. Dan serangan laba-laba semua berhasil dihindari terlalu easy. Kemudian berhasil membunuh monster laba-laba dengan sangat brutal. Lanjut mendekati Izumi dan Sun dan kembali berubah ke form manusianya. Izumi yang melihat keberutalan Om Kotaro saat melempar kepala monster laba-laba langsung pingsan di tempat. Lanjut Kotaro menggendong dan membawanya pergi bersamanya meninggalkan Sun sendirian tanpa berkata apapun bukan karena cool tapi lupa dialog lagi. Begitupun di penjara Bang Gondrong berhasil melepaskan diri dari borgolnya. Lanjut berencana kabur dari sana. Bang Gondrong dengan gaya seperti Mad Dog dia berjalan di lorong lalu dengan badassnya bellnya muncul dan berubah menjadi Shadow Moon. Epic banget bikin merinding dan membunuh si Pir Sengak tadi dengan sekali tebasan dan automodar. Epic parah dan tampilan Shadow Moon juga masih basic form dan masih kasar banget. Tapi juga keren banget dong. Lanjut masuk ke kudang zat curga dan merampok semua persediaan di sana. Ke trio General Gorgom saat sedang minum sirup marjan tanpa pakai air tiba-tiba mereka juga merasakan hal aneh. Dan terkejut karena merasakan bahwa Black Sun masih hidup padahal seharusnya dia sudah mati. Sangat mengejutkan. Saat tiba di kediamannya sambil membawa Izumi ternyata Kotaro sudah ditunggu oleh Bang Gondrong yang ternyata adalah Nobuhiko Akizuki. Sohib lamanya Nobuhiko bilang gue gak percaya lo masih hidup bro ngapain aja lo 50 tahun ini. Sambil nyeruput zat surga Nobuhiko nanya gadis itu siapa cantik juga ya. Kotaro yang sudah kelarahan jawab itu bukan urusan lo itu kerjaan gue jangan diganggu. Nobuhiko bilang kok lo boros ya seharusnya kamu tuh gak akan menua kalau makan oki jelly dan es zat surga ini secara rutin. Sambil melempar zat surga ke Kotaro. Lanjut Nobuhiko mengajak Kotaro bersamanya membunuh Raja Penciptaan. Kita akan menyelesaikan utang 50 tahun lalu dan Yukari pasti menginginkannya juga. Ya inilah wanita yang dikatakan bisum tadi si Yukari. Kotaro coba menyerang tapi dia dengan mudah dihentikan Nobuhiko. Dan Nobuhiko bilang mending makan tuh zat surga agar cepat pulih dan mendapatkan kembali kekuatan lo. Diam-diam Izumi telah sadar dan menguping pembicaraan mereka. Kotaro bilang udah biarin aku sendiri dengan urusanku. Lanjut pingsan Izumi lanjut pura-pura pingsan lagi. Nobuhiko yang melihat itu pun langsung pergi dari sana. Lanjut Izumi bangun dan memeriksa keadaan Kotaro kemudian memeriksa kantong zat surga dan mikir. Kira-kira bisa Nunda lapar gak ya? Kembali ke tahun 1972 ada seorang pria yang dikejar oleh segerombolan Kaijin karena diduga telah membunuh Kaijin. Padahal dia sudah mengaku tidak pernah membunuhnya. Akhirnya dia tertangkap dikeroyok dan tetap dibunuh oleh Kaijin. Di tempat lain hal yang berkebalikan terjadi. Kelompok manusia menangkap Kaijin Badak karena diduga telah membunuh manusia dan mereka ingin beras dendam. Alhasil Kaijin Badak dibakar hidup-hidup di tengah hutan. Esoknya terjadilah gelombang demo besar-besaran dari kedua belah pihak. Yaitu dari pihak Kaijin yang membela haknya yang selama ini selalu ditendas oleh manusia. Dan pihak manusia menentang adanya Kaijin di dunia karena menganggap Kaijin itu berbahaya bagi mereka. Tak lama tiba Kotaro dan Nobuhiko muda. Dia sudah ditunggu oleh Oliver. Kotaro bilang dia hanya akan mendengar tapi tidak ikut demo. Sedangkan Nobuhiko juga sependapat dan tidak mau menggunakan kekerasan. Lanjut mereka dibawa masuk oleh Oliver untuk menemui Bilgenia. Bilgenia berpidato bahwa kemarin teman kita Badak sudah dibunuh. Itu semua karena diskriminasi manusia. Karena manusia tidak bisa menerima agama yang berbeda, ideologi yang berbeda, atau warna kulit yang berbeda. Dan tentunya mereka juga tidak bisa menerima Kaijin karena sangat berbeda dengan mereka para manusia. Bilgenia dengan berapi-api tanya ke Kotaro dan Nobuhiko. Apakah kalian marah dengan semua perlakuan ini? Kotaro dengan santai bilang enggak juga. Mendengar itu Bilgenia terdiam. Dasar salah pilih sukarelawan ini. Sudah berapi-api orasi malah dipatahin. Lanjut Oliver mengajak Kotaro dan Nobuhiko menemui Yukari. Dan di sisinya sudah ada pentolan Gorgom muda yakni Bisum dan Darum. Dan mereka semua berkenalan di sana. Yukari tanya ke Nobuhiko dan Otaro. Apakah kalian benar-benar ingin masuk ke organisasi Gorgom? Awalnya mereka malu-malu tapi Yukari tahu kalau mereka memiliki tekad yang keras. Kembali ke masa sekarang Izumi sedang memasak telur untuk sarapan. Tiba-tiba Kotaro tersadar dan luka-lukanya sudah diperbankan oleh Izumi. Lanjut Izumi bilang aku minta maaf ya sudah menggunakan dapurmu tanpa izin. Sekalian aku juga nyiapin sarapan buat om. Pasti gak akan keberatan kan lagian juga aku udah merawat luka om. Lanjut Izumi nanya. Om kemarin aku gak sengaja dengar ini apaan sih om sambil megang zat surga. Kotaro langsung merebutnya dan melemparnya. Terus nanya kalau mau itu apa? Dan ingin merebutnya Izumi melawan dan bilang ini satu-satunya peninggaran ayah dan ibunya sebelum menghilang. Lanjut Izumi pergi dari sana. Kotaro ingin mengejar tapi gak kuat karena masih terluka. Di gedung partai Gorgom ketiga petinggi Gorgom, Darum, Isum dan Meuron memberitahu seorang wanita bernama Anemon bahwa Black Sun masih hidup dan kemungkinan telah menemukan King Stone. Isum mengingatkan tidak mudah merebut King Stone darinya karena dia adalah Black Sun sangatlah OP dan bintang utama seris ini. Ditambah lagi Shadow Moon kabur dari penjara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka berdua bergabung. Anemon paham kalau Black Sun sekarang berubah jadi melindungi Izumi. Jadi dia berencana ingin menyandra gadis tersebut. Anemon meminta syarat yakni setelah mendapatkan batu King Stone dia ingin jabatan yang dipegang Bisum diberikan padanya. Dorum yang mendengar itu bilang apa maksudmu Anemon kamu udah gila ya mentang-mentang cantik dan montok buat permintaan sembarangan. Bisum hanya tersenyum lanjut berdiri dan mendekat dan bilang jika itu keinginanmu Anemon ya silahkan no problemo. Anemon yang cantik dan montok pun tersenyum dan langsung bersemangat pergi menunaikan misinya. Kenobuiko dia tiba di sebuah gedung terbengkalai. Kemudian mendapati motornya masih ada di sana tapi akinya sudah suak dan gak bisa hidup. Lanjut mencukur jenggot dan memangkas rambutnya sendiri dengan gunting kertas. Dan tiba-tiba rambutnya sudah setara rajuku hebat juga skill pangkas rambutnya. Dia pun kembali muda seperti anak esema tinggal kelas. Dia pun tak sengaja menemukan bekas selebaran 50 tahun lalu saat masih jadi anak demo. Dan kembali mengingat masa lalu saat dia bersama Yukari sedang mencetak selebaran untuk demo tanggal 14 Desember yang berisi stop isolasi Kaijin. Sedangkan Kotaro sibuk membuat baliho. Nobuhiko bilang ke Yukari kalau dia masih tidak setuju demo menggunakan jalan kekerasan. Yukari menjawab maka mintalah menyelesaikan masalah dengan cara damai. Tapi kau sudah tahu kan hal itu hanya akan membuatmu dipukuli dan didorong ke tanah. Dan pada akhirnya kau akan ditemukan sebagai mayat tanpa nama. Sudah berapa banyak teman-teman Kaijin yang bernasib seperti itu. Yukari pun menemberi nasihat terakhir. Terkadang kita harus lebih marah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nobuhiko pun akhirnya termakan genjutsu dari Yukari dan mulai terpengaruh. Kekotaro dia pun juga ikut melihat motor belalang tempurnya alias battlehopper versi badass. Keren banget. Di rumah Izumi menceritakan apa yang terjadi padanya kemarin ke ibu Mizaki saat diserang Kaijin laba-laba. Untungnya om belalang menolongnya dan dia pun pingsan setelahnya. Mizaki bilang harusnya kamu kan bisa menghubungi ibu saat setelah ditolong olehnya. Ibu khawatir sama kamu nak. Tapi gak apa-apa lah yang penting kamu selamat gak kenapa-napa. Ibu sayang sama kamu nak. Tiba-tiba telpon berbunyi saat diangkat oleh Izumi. Tak disangka-sangka ternyata itu adalah telpon dari ibunya setelah berpuluh-puluh tahun menghilang. Dia bilang dia dan ayahnya akan tiba di Jepang hari ini. Dan langsung mengajak Izumi bertemu dengan mereka hari ini juga. Dan akan langsung juga membuat Izumi pergi bersamanya. Mereka pun janjian ketemu di Yokohama Symbol Tower. Mendengar itu Izumi sangat bahagia karena sudah lama tidak bertemu ibu dan ayahnya. Sedangkan Mizaki ikhlas tapi tak rela melepas Izumi. Izumi pun bersiap akan pergi ke sana. Di jalan raya Kotaro ngebut tanpa pakai helm dan gak ditirang polisi karena dilindungi sutradara. Jangan ditiru ya. Ke Nobuhiko saat sedang ngebengkelin motor bersama Komori sangka izin kelelawar. Komori mengatakan bahwa Bill Genia dan Gorgom yakin kalau Black Sun alias Kotaro memiliki tatu Kingstone-nya. Nobuhiko bilang gak apa-apa lo membocorkan informasi kayak gitu ke gue. Dia bilang situasi sudah banyak berubah kini. Kadang gue harus jungkir balik hanya untuk menyenangkan seseorang demi menjaga keselamatan diri gue sendiri. Ini baru kata-kata bijak epic banget. Jangan lupa dicatat ya. Nobuhiko bilang kau memang Komori sang kelelawar. Motornya pun hidup kembali. Saat di jalan Izumi bertemu dengan Nick. Lanjut Izumi menceritakan tentang Kaijin laba-laba dan Kaijin berlalang di restoran. Dan menurut Izumi pasti ada hubungannya dengan Igaki dan organisasi anti Kaijin. Nick heran apa gunanya sesama Kaijin saling bertarung gak make sense deh. Lanjut Izumi menceritakan bahwa Kotaro dan Nobuhiko bercerita tentang menyelesaikan masalah 50 tahun yang lalu. Nick bilang itu pasti soal serangan Gorgom 50 tahun yang lalu ya saat manusia dan Kaijin berperang. Izumi bilang tapi anehnya teman Kotaro kok terlihat lebih awet muda dan masih ganteng. Kisah 30 tahun umurnya. Nick bilang oke lah kayaknya dia kena friendzone dan gak ada harapan lagi. Jadi dia berinisiatif untuk mencari informasi tersebut untuk Izumi. Izumi pun senang banget. Tiba-tiba Sun datang dan masuk ke restoran dan langsung diusir oleh pemilik restoran karena dia seorang Kaijin. Pokoknya Kaijin ini kasarnya rendah banget. Kasian banget. Kemudian Izumi izin pamit ke Nick dan mengejar Sun. Pemilik toko dengan sangat sopan mengatakan terima kasih dan jangan lupa kembali lagi kesini. Izumi bilang gue gak akan kembali lagi ke cafe rasis ini. Cepet es banget calon wifi juga nih. Dia teringat saat pertama kali dia dibawa tinggal ke rumah Ibu Misaki. Dia sangat kesal tapi untung Sun Suke selalu bersamanya menjadi teman setianya. Ternyata mereka sudah berteman dari kecil. Kemudian Izumi bilang dia merasa kalau Kotaro tidak benar-benar jahat. Dia hanya orang baik yang terjebak keadaan. Terlihat dari matanya yang ingin menangis. Sun ini punya kemampuan khusus. Yang ini bisa mendeteksi level dari tiap Kaijin. Semakin tinggi level Kaijin artinya semakin kuat. Menurut Sun, Kotaro orang yang sangat berbahaya. Karena dia adalah Kaijin level tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Kaijin level atas yang ada. Ope parah nih. Tidak seperti dirinya dan keluarga yang termasuk Kaijin level minor atau rendahan. Asli lah malang banget si Sun ini udahlah ras Kaijin kasta terendah. Kaijin pun di kasta terendah pula. Fix jadi budak di bawah budak. Tapi Izumi tidak percaya kalau Kotaro adalah Kaijin level advent dan malah menertawakannya. Diam-diam Kotaro mengamati mereka dari kejauhan dari atas motornya. Saat tiba di rumah Misaki, Sun bisa merasakan keberadaan Kaijin level yang sangat tinggi. Dan salah satu yang terkuat sudah berada di dalam rumah. Sun yang merasakan bahaya berusaha mencegah Izumi masuk. Tapi Izumi yang keras kepala menganggap hal itu sebuah kecandaan dan tetap masuk. Dan tiba-tiba dia menemukan ibunya sudah dibunuh oleh Anemon cantik. Izumi bilang, kamu apakan ibuku? Anemon bilang, dia harus membunuhnya. Karena kata sutradara kontraknya sudah habis di seris ini. Lanjut berubah menjadi Kaijin bunga dan menyerang mereka berdua. Kepala Sun pun diinjak sampai penyet dan keluar biji matanya. Ope banget nih Kaijin bunga. Tiba-tiba muncul Kotaro. Saat dia akan berubah tiba-tiba gak bisa. Ternyata Anemon telah menyebarkan penghalang bunga yang mencegah Black Sun berubah karena aromanya. Tiba-tiba dari belakang muncul juga Shadow Moon. Merasa terkepung Anemon berusaha kabur sambil membawa Izumi. Lanjut Kotaro meminta Shadow Moon memberikan zat surga ke Sun. Shadow Moon pun memberikan zat surga itu ke kameramen. Lanjut Kotaro langsung mengajar Anemon. Begitupun Shadow Moon. Di lorong pasar Anemon tersudut di jalan buntu. Kotaro ingin berubah dan lagi-lagi gagal karena penghalang dari Anemon. Tiba-tiba datang Nobuhiko. Nobuhiko dengan santainya berubah menjadi Shadow Moon dan penghalang itu gak mempan padanya. Anemon mengancam akan membunuh anak itu. Tapi Shadow Moon gak peduli dan lanjut langsung menyerang Anemon dan menggigitnya. Kemudian membelah tubuhnya menjadi dua bagian fatality. Terlalu barbar Nobuhiko bilang gue gak peduli dengan apa yang terjadi dengan Izumi. Dan ternyata Anemon juga habis kontrak di detik itu juga. Lanjut Izumi mencoba mengecek keadaan Sunsuke dan Ibu Misaki. Kotaro pun melihat kesedihan Izumi atas kematian ibunya. Terlama datang Nobuhiko. Dia bilang lihatlah rantai kesedihan dan kemarahan ini berulang tanpa henti. Jadi kita berkewajiban untuk membunuh Raja Penciptaan dan menghancurkan Gorgom demi mengakhiri semua penderitaan ini. Kemudian Kotaro membonceng Izumi ke Yokohama Symbol Tower tempat dia janji ketemu dengan orang tuanya. Izumi langsung pergi ke atas bukit sedangkan Kotaro menunggu di bawah dengan setia. Sedangkan di tempat lain Ibu dan Ayah Izumi tiba-tiba dihadang Bilgenya dan anak buahnya Komori bilang kamu hebat ya bisa hidup dalam pelarian yang sangat lama. Lanjut menangkap mereka berdua. Sedangkan Izumi tidak tahu kalau ayah dan ibunya telah ditangkap Bilgenya dan masih menunggu di sana sampai malam. Kotaro datang dan nanya masih lama dek udah selesai belum ketemuannya ini udah malam. Izumi hanya menjawab sekarang dia gak punya tempat tinggal lagi buat pulang om. Mendengar itu Kotaro kasihan dan mengajaknya pulang ke bosnya. Di tempat lain Perdana Menteri Dunami mengunjungi penjara. Semua orang di penjara sangat senang dan merasa mereka akan dibebaskan. Kemudian tahanan itu mengaku dulu dia melihat pertanya. Kemudian Perdana Menteri menunjukkan satu orang yang akan dibebaskan dan selebihnya akan dibawa oleh penjaga. Dan sisanya para penerima bantuan sosial, lansia yang tinggal sendiri, LGBTQ yang tidak bisa meliharkan anak akan dijadikan bahan bakar untuk kaijin dan zat dari surga. Ekstrak yang keluar dari raja penciptaan adalah ekstrak ajaib dan bisa jadi uang. Uang mengumpulkan orang dan orang menghasilkan kekuatan. Mencapur daging manusia dengan ekstraknya menciptakan zat surga. Dan kaijin membayar sangat mahal untuk membelinya. Ekstrak juga digunakan untuk mengubah manusia menjadi kaijin. Baik kaijin hewan, serangga maupun tumbuhan. Lanjut kaijin yang diciptakan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal sebagai budak. Bisa untuk menjadi pelindung ataupun pembunuh bagi mereka. Danasi lelang itu dilaporkan langsung ke Perdana Menteri secara diam-diam. Tapi sayang kita kehabisan ekstrak terpenting dari raja penciptaan. Sungguh ironis. Ke Nobuhiko saat melihat papan merek partai Gorgom dia kembali teringat masa lalu. Saat pentinggi Gorgom, Nobuhiko, Kotaro, dan Oliver. Dan Yukari berkumpul di atas gedung. Kemudian Yukari mencolik bendera Gorgom dan menambahkan lambang tak hingga yang melambangkan perlawanan tanpa henti dari mereka terhadap diskriminasi. Yukari bilang seluruh negosiasi sudah gagal dan tak ada yang berubah saat kita diam. Jadi Yukari bilang hanya satu cara untuknya, yaitu menculik cucu dari Perdana Menteri Mishinosuke Dounami. Mereka semua pun terkejut karena hal ini sangat diluar nalar. Nobuhiko yang henti kekerasan tiba-tiba setuju dengan rencana tersebut. Dia pun bersumpah. Apa yang Yukari lakukan Nobuhiko pun juga ikut melakukan. Fix ini bukan genjutsu lagi, ini sudah level Mugen Tsukoyomi. Saat sedang makamalan bibas, tiba-tiba Izumi minta diajari cara bertarung ke Kotaro. Kotaro hanya melihat dengan Kotaro yang mengajarkan Izumi cara membela diri dengan gerakan yang sederhana dan karena Izumi anak jenius. Jadi dia langsung bisa menghapal dan menguasainya dengan instan. Selesai latihan, Izumi tanya soal keadaan Sun. Kotaro jawab, tenang aja, dia pasti baik-baik aja. Kontraknya sebagai figuran masih agak lama kok di series ini. Izumi pun berencana pergi ke rumah Sun, mana tahu ibunya meninggalkan pesan di sana. Dan sekalian dia akan langsung ikut demo membela Kaijin hari ini. Kotaro berpesan, kalau mau keluar, tinggalkanlah kalung itu di rumah karena akan berbahaya jika dibawa bersamanya. Pasti banyak yang ngincarnya. Izumi pun pura-pura meninggalkannya tapi masih membawanya. Di rumah, Sun terbangun dari mimpinya saat dihajar oleh Anemon. Saat terbangun, dia sangat terkejut mendapati tubuhnya pulih kembali seperti sedia kalah tanpa bekas luka dan matanya sehat lagi. Akhirnya baru menyadari ini adalah efek sakti dari zat surga yang diberikan Nobuhiko padanya saat dia sekarat. Di tempat lain, Bilgenia dan Kumori sedang memeriksa barang-barang bawaan dari orang tua Izumi. Bilgenia mengintrograsi mereka tentang keberadaan Kingston. Tapi mereka tidak mau memberitahu. Kumori yang memiliki penciuman yang tajam akhirnya menemukan amplop rahasia tersimpan dalam koper mereka. Dan Bilgenia menemukan pita rekaman jadul di dalamnya. Kedua orang tua Izumi langsung terdiam. Ke Izumi, dia bertemu dengan Nick. Nick memberikan foto jadul dari anggota pertama pendiri partai Gorgom 50 tahun yang lalu. Yang dianggota partai Kaijin yang melawan manusia. Izumi melihat ada foto Kotaro muda tapi sekarang udah tua. Dan Nobuhiko yang masih tetap sama dari dahulu sampai sekarang alias awet muda. Nick mengatakan terjadi perpecahan di partai tersebut. Sehingga Nobuhiko dan Kotaro keluar dari partai Gorgom. Menurut Nick, perpecahan itu kemungkinan terjadi. Ada hubungannya dengan zat surga. Kembali ke tahun 1972. Cucu Perdana Menteri yang sedang asik-asik latihan menembak dan bermesraan dengan pacarnya yang tiba-tiba langsung diculik oleh partai Gorgom. Yang terdiri dari Kotaro Nobuhiko bersama Iverson, Yukari, dan Bilginia. Singkatnya, cucu Perdana Menteri sudah dibawa ke markas Gorgom. Dia meminta sebatang rokok. Eh, pas dikasih rokok malah ngomong kayak gini. Ke yang menculiknya. Kalian harusnya menggunakan kesempatan ini baik-baik. Karena suatu saat gue pasti akan jadi Perdana Menteri. Meskipun kalian tidak setara dengan kami para manusia. Tapi akan kuakui keberadaan lo semua. Kotaro yang mendengar itu tersinggung dan membuang rokoknya. Lanjut Yukari datang dan bilang mulutmu itu gak di sekolah lainnya. Ingat, nilai nyawa manusia dan Kaijin itu sama. Gak ada bedanya. Bahkan tidak ada satupun perbedaan dalam setiap gramnya. Ke Bilginia dan tiga tetua para Gorgom. Mereka menemui Perdana Menteri dan mengajukan proposal untuk memperbaiki perlakuan terhadap Kaijin. Setelah membaca proposal itu, Perdana Menteri bersedia menyetujui permintaan mereka. Yang ini akan memberikan Kaijin kesempatan yang sama. Juga hak atas pendidikan dan pekerjaan. Darum langsung berterima kasih dan meminta maaf tersikapnya pada Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri ternyata punya proposal khusus juga untuk Kaijin sebagai syarat menerima permintaan mereka. Darum nanya, apa itu pak? Perdana Menteri lanjut bilang, sampai kapan kalian akan main permainan pemberotakan kayak gini? Kaya anak-anak. Mending kalian buat partai politik untuk persiapan pemilu. Karena cepat atau lambat, saya akan mereformasi konstitusi sehingga bisa menggunakan kekuatan militer di luar negeri. Dan ketika hari itu tiba, 200 ribu suara dari para Kaijin akan sangat membantu. Darum baru mengerti rencana jahat Perdana Menteri. Perdana Menteri melanjutkan, ketika kita memulai perang dengan negara lain, dia akan menyuruh para Kaijin bertarung di garis depan sebagai senjata militer. Dan aku juga akan menguasai Raja Penciptaan. Aku beritahu kalian bahwa aku benar-benar serius akan hal itu. Sebenarnya, kapan saja aku mau, aku bisa saja membahasmi seluruh Kaijin di Jepang ini dengan mudah. Mendengar itu, Barom dan Gisum sangat marah. Bilgenia pun mengamuk di luar dan membunuh seluruh penjaga. Lanjut menerobos masuk ke ruangan Perdana Menteri dan ingin membunuhnya. Sedangkan Darum masih terdiam. Bilgenia bilang, enak saja menyerahkan Raja Penciptaan. Dia adalah dewa, manusia biasa tidak layak menyentuhnya. Perdana Menteri tidak mengacukan Bilgenia dengan santai nanya ke Darum. Darum, sekarang kamu pilih. Mau punah atau hidup berdampingan dengan manusia? Bilgenia ingin membunuh Donami, tapi dihentikan oleh Barom dan Gisum. Mereka bilang, yang penting keinginan kita dikabulkan. Bilgenia masih tidak setuju, karena hidup di bawah manusia bukanlah hidup yang mereka cita-citakan. Darum pun bersujud di depan Perdana Menteri Donami dan bilang, jika hanya itu cara bagi Kaijin untuk bertahan hidup di dunia ini, maka dia akan setuju melakukannya. Lanjut Perdana Menteri pergi dari sana sambil tertawa puas. Di markas Gorgom, Komori muncul dan memberitahu tim Yukari bahwa negosiasi gagal, dan Perdana Menteri Donami akan mengambil Raja Penciptaan sebagai syarat diterimanya proposal mereka, serta menjadikan Kaijin sebagai senjata militer. Mereka terkejut mendengarnya karena Darum dan lainnya kok bisa-bisanya setuju, kecuali Bilgenia. Nobuhiko pun melampiaskan kekesalan kekecucu Perdana Menteri dengan menghajarnya. Kembali ke masa depan, Bilgenia sedang melihat rekaman kaset jadul yang diambil dari orang tua Izumi. Tampaklah para peneliti sedang melakukan percobaan terhadap belalang, dan membuat Kaijin dengan memasukkan Kingston ke tubuh manusia. Dan terungkap, pimpinan proyek rahasia itu tak lain tak bukan adalah Perdana Menteri Domani sendiri. Lanjut Bilgenia menanyakan ke ortu Izumi, dari mana mereka mendapatkan kaset tersebut. Dan Bilgenia bilang, segera setelah rekaman itu diketahui publik, maka Bilgenia bisa mengganti pemerintahan. Dan lanjut membawa ayah Izumi. Di tempat lain, tiga petinggi Gorgom memanggil Kujira. Darum mengatakan bahwa Black Sun masih hidup dan memiliki Kingston, dan meminta Kujira untuk mengambilnya. Kujira tidak tertarik pada uang dan status, dia hanya tertarik pada Black Sun. Dia pun setuju. Setelah rapat, Perdana Menteri Shinichi Domani bilang ke asistennya, mendapatkan persetujuan rakyat? Aku tak pernah berniat begitu. Karena mayoritas dunia ini diciptakan tanpa persetujuan mereka. Mereka saja yang kepedean yang tidak mengerti, makanya mereka selalu berada di pihak oposisi. Kemudian ada demo dari para Kaijin, menuntut keadilan atas matinya teman mereka, Yuji Ginosita. Kesempatan kali ini, Shigeo Ayahsun ikut demo, dan juga ada Izumi di sana. Lagi-lagi masa anti Kaijin pun muncul yang dipimpin oleh Ikagi. Ikagi lagi-lagi memprovokasi masa Kaijin. Shigeo termakan hasutan dan mencoba menyerang Igaki. Igaki pun melakukan diving alias pura-pura takit. Akibatnya Shigeo ditangkap oleh polisi. Tiba-tiba muncul Nobuhiko dengan motornya. Semua orang pun terdiam. Lanjut naik ke atas mobil. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Kaijin yang sama seperti kalian. Jika kita diam, maka kebencian ini akan berlanjut dan diri kita akan hancur. Itu sebabnya kalian harus lebih memarah. Dunia ini bukan hanya untuk manusia, ini juga dunia kita. Jadi pilihan kita hanyalah melawan. Kaijin seharusnya bisa hidup sebagai Kaijin. Dan itulah dunia yang aku impikan. Dan itu tak seharusnya dianggap sesuatu yang aneh. Lanjut berubah jadi Shadow Moon. Kemudian bilang, Jika kalian setuju denganku, harap berjuang bersamaku. Semua Kaijin pun bersorak dan setuju ikut dengannya. Igaki mendengar itu dengan sombongnya bilang, Jangan halu loh. Di tempat lain Kotaro didatangi oleh Kujira. Kujira bilang, Gue datang kemari mau ngambil King Stone. Mana maulah Kotaro ngasih? Terjadilah duel antara Kotaro dan Kujira. Kujira tanya, Kenapa kamu mau membunuh Raja Penciptaan? Kamu mau musnah ya? Kotaro bilang, Emang kamu bahagia jadi Kaijin? Kujira pun menjawab, Aku gak pernah bahagia dalam hidupku. Bahkan untuk sekali, Emangnya kenapa? Kotaro bilang, Bahkan jika Raja Penciptaan yang baru lahir, Maka tidak ada yang akan berubah. Tetap sama. Kujira pun berubah, Diikuti oleh Kotaro. Menurut Kotaro, Yang terbaik adalah Kaijin harus menghilang dari dunia ini. Saat Kotaro sedang mengajar Kujira, Tiba-tiba datang Izumi dan menghentikannya. Karena menurutnya, Seharusnya sesama Kaijin tidak boleh saling berkelahi. Kujira pun pergi dari sana, Dan gak jadi ngambil King Stone. Izumi pun ngaku ke Kotaro, Kalau dia sebenarnya bawa batu King Stone. Kotaro pun bilang, Sebuah rahasia ke Izumi. Alasan mengapa Sunsuke tidak mati adalah karena zat surga. Dan zat surga itu bahannya dari manusia. Mendengar itu Izumi terbengong-bengong. Kembali ke masa lalu, Bilgenia dan temannya yang tidak setuju dengan kelompok Daro, Memutuskan untuk membawa kabur Raja Penciptaan ke suatu tempat. Kemudian mereka melihat sebuah pedang. Yukari menjelaskan, Kalau pedang itu diciptakan untuk melindungi Raja Penciptaan. Lanjut, Yukari memberikan pedang itu ke Bilgenia, Dan langsung berangkat membawa sang Raja Penciptaan ke tempat aman. Tak lama, Mereka tiba di sebuah hutan dan menemukan gudang yang terbengkalai. Di tempat lain, Darum Biso menemukan bahwa Raja Penciptaan dan Jucu Domani telah menghilang. Komori pun diseret ke hadapan mereka, Untuk memberitahu kemana tim Yukari dan Kotaro membawa Raja Penciptaan. Tapi Komori mengaku tidak tahu. Mereka malah menawarkan, Jika Komori mau membocorkannya, Maka akan diangkat menjadi petinggi Gorgom. Kembali ke tim Yukari, Yukari bilang, Biarlah Raja Penciptaan di sini, Sedangkan kita membuat markas tempat lain. Jadi seandainya kita tertangkap, Kita bisa merahasiakan tempat Sang Raja disembunyikan. Mereka semua pun setuju. Di tempat lain, Kujira dihajar oleh Bisum karena gagal mendapatkan Kingstone. Tiba-tiba muncul Komori untuk membelanya dan menyelamatkannya. Dan ternyata juga ikut dihajar di sana. Ke Izumi, Dia bilang ke Kotaro, Kaki Om tidak akan sembuh ya Om. Kotaro ini kakinya pinjang sebelah. Karena apa? Nanti akan terjawab. Kotaro bersumpah tidak akan makan zat surga lagi, Karena itu terbuat dari daging manusia. Di tempat lain, Bilgenya pergi ke tempat Raja Penciptaan. Untuk mengambil Saripati Sang Raja tersebut. Lanjut di sebuah desa, Bilgenya sedang mengubah Ayah Izumi menjadi Kaijin. Dengan cairan Saripati Raja Penciptaan yang diambil tadi. Di tempat lain, Nobuhiko melatih dan memberi pelatihan kepada Sukarelawan. Yang mau ikut dengannya dalam melawan Gorgom. Dia menjelaskan, Daunami dari Partai Rakyat menghasilkan uang dari Kaijin. Dan yang mendukungnya adalah Partai Gorgom. 50 tahun lalu, Kami berjuang melindungi Kaijin. Dan untuk mendapatkan KJN Gorgom kembali, Saya membutuhkan bantuan kalian semua. Mereka pun sangat bersemangat. Lanjut, Nobuhiko membagikan zat surga ke anggotanya. Dan bilang, Kalian tak akan bisa menang melawan Gorgom tanpa makan zat ini. Dan setelah memakannya, Mereka merasakan reaksi power mereka meningkat secara drastis. Kembali lagi ke masa lalu, Setelah latihan, Bilgenya memberikan zat surga ke Kotaro dan Nobuhiko. Saat mereka memakannya, Mereka sangat terkejut. Dan merasakan perubahan dalam tubuh mereka. Dan merasa sangat kuat. Karena sebelumnya belum pernah memakannya sama sekali. Bilgenya menjelaskan, Sat surga membuat Kaijin yang memakannya mendapat kekuatan berkali-kali lipat. Dan menyembuhkan semua luka-luka di tubuh dan membuatnya awet muda. Kemudian Yukari datang mengajak Nobuhiko mengambil air. Saat mengambil air, Yukari mencium Nobuhiko. Nobuhiko pun sangat senang. Sampai-sampai sejenak dia merasa lupa kalau dia Kaijin. Yukari ini adalah manusia, Tapi membela Kaijin. Ternyata dari kejauhan Kotaro mengintip. Dan diam-diam Kotaro juga suka ke Yukari. Dan merasa patah hati. Kasian. Bucin. Di tempat lain Darum menemui Bilgenya. Terungkap bahwa Darum sudah lama tak makan zat surga. Makanya jadi tua dan berencana mati tua. Darum mengatakan, Membuat aja penciptaan yang baru adalah tugas yang terakhir. Jadi dia butuh bantuan Bilgenya. Darum tahu Bilgenya mencintai Gorgom dan Kaijin lebih dari siapapun. Bilgenya bilang, Kalau dia sudah tahu kalau Izumi memiliki Kingstone. Karena Blackstone mati-matian melindunginya. Darum terkejut. Karena Blackstone telah lengkap mengumpulkan Kingstone. Dan Bilgenya sudah punya rencana untuk itu. Ke Kotaro dia sedang ganti Oli belalang tempur. Karena sudah mulai nge-gym. Mesinnya besar banget keren. Tiba-tiba Izumi memperlihatkan foto jadul Kotaro dan anggota Gorgom. Kotaro terkejut dan berusaha merebutnya. Tak sengaja mengotori baju Izumi dengan Oli. Dan akhirnya untuk pertama kali Kotaro tertawa lepas. Tiba-tiba muncul ayah Izumi. Izumi pun berpelukan dengan ayahnya dan sangat bahagia. Di tempat lain, Igaki pergi berdemo ke perkambungan Kaijin. Yaitu di daerah tempat tinggal Sun. Sun pun membuat Igaki terkena ee burung darinya dan mempermalukannya. Igaki pun pergi dari sana dengan rasa sangat dendam ke Sun. Kembali ke Kotaro dia mendapati kalau baju Izumi berbusa dan merasa ada yang aneh. Dan segera mengikuti Izumi dengan belalang tempur. Di tempat lain, Komori memberitahu Nobuhiko. Kalau Izumi memiliki Kingstone berdasarkan informasi dari Bilgenya. Di jalan, Ayah Izumi tiba-tiba bertingkah aneh matanya berputar-putar. Tiba-tiba Ayah Izumi ingin merebut kalung tersebut dan menyerang Izumi. Izumi pun dengan reflect mempraktekkan ilmu dari Kotaro dan berhasil melepaskan diri. Sedangkan ayahnya sedang berubah jadi monster kepiting. Dia pun berusaha kabur dari kejalan monster kepiting. Dan gak sengaja lewat di depan Kujira dan Komori yang sedang minum. Di jalan, Nobuhiko mengadang Kotaro dan meminta batu Kingstone. Karena menurut Nobuhiko, jika batu itu jatuh ke Gorgo, maka sangat bahaya. Jadi berikan saja batu itu padanya. Kotaro balik menjawab, kamu juga gak akan bisa menjaganya. Kamu kan gak berguna. Kenapa kamu tidak bisa dulu melindungi Yukari dari Bilgenya? Ternyata Kotaro masih bucin ke Yukari. Meskipun Yukari sudah tiada. Mereka pun berduel dan sama-sama berubah. Mereka saling aduk pukulan. Duel pun terus berlanjut. Setelah beberapa saat saling aduk pukul dan melalui pertarungan yang sengit, Nobuhiko dikalahkan oleh Kotaro. Kotaro memperingatkan Nobuhiko. Kalau Kingstone itu milik Izumi dan kita tidak boleh mengambilnya darinya. Lanjut pergi mencari Izumi. Di tempat lain, di saat Izumi terdesak, tiba-tiba Kujira datang menolongnya. Kujira berhasil memutus salah satu tangan kepiting. Sedangkan Kujira tertusuk di perutnya. Akhirnya kepiting berhasil dibunuh oleh Kujira. Sebelum mati, ayahnya meminta maaf untuk semua kesalahannya dan melenyap menjadi buih. Izumi pun pulang sambil membuat tangan kepiting ditemani oleh Kujira. Sesaat Izumi berhenti berjalan untuk menangis sekeras-kerasnya karena sedih banget, sudah lama pisah dengan ayahnya. Sekalinya ketemu mati karena jadi monster, miris banget. Tiba-tiba datang Kotaro. Lihat Izumi menangis, Kotaro marah ke Kujira. Kamu apakan Izumi? Izumi langsung jawab. Bukan gara-gara dia, malah om Kujira lah yang sudah menyelamatkan Izumi dari monster kepiting. Lanjut Kotaro menyuruhnya. Naik ke motor. Dan berjanji. Selama masih ada dirinya dan selama kita bersama, aku akan melindungi kamu Izumi. Sinematiknya dapet banget. Sangat berkelas. Di tempat lain, Bishom dan Barom kecewa karena Darom bekerja sama dengan Bilgenia. Bishom bilang, hal itu terjadi karena Darom panik. Efek dari kalahnya Kumo, Anemon, dan Kujira dari Black Sun. Barom bilang, walajar mereka kalah. Mereka kan kayak Jen lemah. Sebenarnya aku bisa turun tangan sendiri melawan Black Sun. Buktinya dulu gue yang menangkap Shadow Moon sendirian. Bishom bilang, itu kan dulu, 50 tahun yang lalu. Sekarang udah beda coy. Tiba-tiba Naik menghadap mereka berdua dan mengatakan. Bangga bertemu Sang Kaijin, Sabar Tiger, dan Yokuryu. Ke Darom, Perdana Menteri nanya lagi. Dapat belum Kingstone-nya? Raja Penciptaan hampir mati nih. Paling nggak dapat satu aja udah cukup kok. Ingat, ini adalah bisnis penting warisan dari kakeknya. Jangan sampai lo merusaknya. Perdana Menteri mengacam Darom. Jika tetap ingin melindungi para Kaijin di dunia ini, maka buat secepatnya Raja Penciptaan yang baru dan peras ekstraknya. Nah, mendengar itu Dorom hanya bisa menganggut dan nggak bisa melawan. Kasian hidup di dalam tekanan. Di tempat lain, Sun mengintip Nik bertemu dengan Izumi. Nik bilang, kalau dia mendapat informasi dari wartawan, bahwa ayah dan ibunya melakukan penelitian tentang Kaijin. Dan dahulu kalau ada sebuah desa, tempat banyak Kaijin tinggal. Dan kemungkinan ibunya ada di sana. Tapi ibunya masih dalam pelajarian, jadi jangan beritahu siapapun Izumi. Izumi pun bersedia melakukannya. Nik pun langsung mengajak Izumi pergi dari sana menggunakan mobil disaksikan oleh Sun. Dan Nik dan Izumi yang tiba di kampungnya Nobuhiko dan Kotaro dengan mobil travel. Nik menyarankan Izumi untuk mengintip saja dari luar dulu. Tapi Izumi yang sudah nggak sabar lagi ingin bertemu dengan ibunya, langsung berlari menghambur masuk ke dalam gedung tersebut. Sedangkan Nik tiba-tiba didatangi monster mirip Flying Dutchman berpakaian dokter bernama Nomi dan menyapanya dari belakang. Lanjut Izumi berhasil menemukan ibunya di dalam dengan keadaannya mengenaskan, sudah babak belur dan terikat. Tiba-tiba muncul bilgenia. Izumi sangat terkejut. Lanjut Nik meminta maaf ke Izumi karena telah sengaja menjebak Izumi gara-gara ingin jadi kaijin beneran dan nggak mau cosplay lagi. Rendah banget cita-cita Nik ini. Mending rakit PC aja lah Nik. Bilgenia menjanjikan ke Nik jika dia bisa membawa Izumi ke sini, maka dia akan dirubah menjadi kaijin super langka, yakni kaijin tungau. Bilgenia tanya ke Izumi, bagaimana rasanya dikhianati teman karib lu? Sakit kan? Memang pedih banget sih, tapi Izumi sok kuat dan berusaha terlihat slow aja. Lanjut bilang, Om kan cuma pengen ketemu denganku, jadi Nik dan ibunya harus om bebaskan. Baik banget lah Izumi ini, udah dihanati masih aja nolong sini. Kalau bangin udah bang pukul palasi Nik pake galon kosong. Asli ngeselin. Rela ngorbanin teman demi cita-cita ampas. Bilgenia mendengar itu terkesan dengan nyali besar Izumi dan auto merubah niatnya, yang dari awalnya hanya ingin mengambil kingstone dari Izumi saja, sekarang malah sangat tertarik menjadikan Izumi menjadi seekor kaijin. Mendengar itu Nik protes ke Bilgenia, Om, Om kan tau janji ngerubah aku jadi kaijin, kok jadinya malah Izumi? Bilgenia marah, ngapain juga gue buang-buang ekstrak raja penciptaan yang sangat berharga buat sampah masyarakat kayak lu? Rasain, sang pengkhianat malah dikhianati, mampus memam tuh. Atas perintah Bilgenia, Nomi langsung membanting Nik dan dia pun pingsan seketika. Lanjut Bilgenia dan Nomi pun langsung menyiapkan ritual mengubah Izumi menjadi kaijin. Ibu Izumi memohon untuk menggantikan Izumi menjadi kaijin. Bilgenia bilang, sangat mengaruhkan seorang ibu mau mengorbankan dirinya untuk anaknya. Hakan tetapi, Bilgenia sengaja akan mengubah Izumi menjadi kaijin tepat di depan ibunya. Asli kejam banget Bilgenia ini. Lanjut Bilgenia bilang, alasan dia tidak mau mengubah ibunya jadi kaijin, karena pasti akan jadi kaijin beban aja sama kayak suaminya, si kaijin kepiting nob. Sedangkan Izumi punya kemauan yang keras dan memiliki potensi menjadi kaijin OP dan meta di dalam dirinya. Lanjut merampas kalung kingstone dari Izumi. Nomi pun mempersiapkan segala alat peragat untuk operasi pengubah kaijin. Dia pun memasukkan batu untuk mengubah manusia menjadi kaijin ke dalam perut Izumi. Izumi berteriak kesakitan di depan ibunya. Ibunya hanya bisa bersedih berpesan ke Izumi. Selama dia masih hidup, jangan pernah menyerah ya nak. Izumi pun mulai berubah menjadi kaijin. Ibu Izumi tidak tega melihatnya, tapi Bilgenia memaksanya untuk melihat perubahan Izumi sampai akhir dari manusia menjadi kaijin. Setelah itu, Bilgenia dengan entengnya membunuh ibunya. Asli sakit jiwa nih Bilgenia. Psycho. Udah disuruh lihat, udah menderita, eh malah dibunuh. Mending bunuh aja dari awal. Kan gak menderita banget. Nomi yang melihat kejadian itu dibuat terbengong-bengong dan baru sadar betapa kejam dan gilanya Bilgenia. Dan merasa, wah ini sih gak gak aman lagi. Dia pun diam-diam segera membebaskan Nick dan berpesan, Boy, lupakan jadi kaijin. Mending nge-cosplay aja lagi. Daripada tewas gak jelas, Nick pun nurut. Di bus, Kotaro terbangun dari mimpinya saat Yukari yang mengatakan bahwa dia datang bukan untuk mendukung Bilgenia, tapi untuk membunuh Raja Penciptaan demi kebaikan seluruh umat kaijin. Saat bangun pun dia masih terbayang kata-kata Yukari. Dia tidak menemukan keberadaan Izumi. Dia pun panik dan berusaha mencarinya karena dia tidak pulang ke bus malam ini. Tiba-tiba datang Nobuhiko membonceng soon. Nobuhiko ngetes. Izumi ada di rumah. Kotaro bilang gak ada, terus dia kemana? Soon pun menjelaskan bahwa dia melihat dan mendengar. Nick memberitahu Izumi kalau Nick menemukan keberadaan ibunya. Nobuhiko menyela dan bilang, sekarang bukan masalah benar atau tidak info tersebut. Tapi sekarang yang bahaya adalah, batu kingstone itu ada di luar sana dan sangat berbahaya bila jatuh ke tangan orang yang salah alias gorgom. Kotaro lanjut nanya, terus kemana Izumi dibawa? Nobuhiko bilang, ke desa tempat lo dan gue dilahirkan, kampung halaman para kaijin. Kotaro dan Nobuhiko pun langsung berangkat ke sana dengan motor elit mereka. Sedangkan soon disuruh Nobuhiko pulang nebeng sama sutradara aja. Tak lama Kotaro dan Nobuhiko tiba di sana. Lanjut Kotaro langsung mencari Izumi. Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba Kotaro pun melihat kaijin liar yang masih setengah masa. Belum sempurna lanjut, kaijin itu menyerang Kotaro. Sedangkan Nobuhiko melihat Bilgenia. Dia sangat marah dan dendam padanya karena Bilgenia lain sudah membunuh Yukari. Akhirnya kaijin itu matang dan Kotaro pun berubah untuk menghadapinya. Bilgenia ikut berubah diikuti juga oleh Nobuhiko. Bilgenia versus Nobuhiko dan Kotaro versus kaijin baru. Bilgenia bilang silahkan balaskan dendammu untuk Yukari. Hei Shidomun kalau mampu. Karena masih training sebagai kaijin, Kotaro tidak menemukan kesulitan menghadapinya. Dengan santai dan sangat easy. Dan dalam waktu yang sangat singkat, berhasil mengalahkan kaijin itu dengan membenturkan kepalanya ke kayu dan lanjut akan menghabisinya. Saat mencekiknya Kotaro menyadari bahwa kaijin itu tak lain, tak bukan, bukan sulap, bukan sihir, prok, prok, jadi apa ternyata adalah Izumi. Setelah itu Izumi pingsan dan berubah ke form manusianya lagi. Kotaro sangat menyesal dan sedih melihat Izumi telah diubah menjadi kaijin dan sangat marah terhadap siapa yang telah berani mengubahnya alias Bilgenia. Di tempat lain, Sadomun ternyata nob dan dihajar habis-habisan oleh Bilgenia. Beban! Dan ternyata bukan tandingan Bilgenia yang sudah mythical glory. Terlalu easy. Tiba-tiba datang Kotaro. Bilgenia sadar bahwa Kotaro sudah tahu kalau Izumi sudah dia ubah menjadi kaijin dan pasti sudah sangat marah. Kotaro pun bilang ke Nobohiko untuk minggir biar dia yang akan membunuh Bilgenia seorang diri. Kotaro dengan rasa marah tak tertahankan bilang, berani-beraninya kau mengubah Izumi menjadi kaijin. Asli merinding dengar yang bayangkan, marah campur sedih. Asli lah hebat banget actingnya. Sumpah keren parah. Nusuk ke hati terdalam. Dan aku tak akan memaafkanmu. Kotaro pun untuk pertama kalinya. Akhirnya melakukan gerakan dan mengucapkan Henshin! Dan merubah Kotaro menjadi form sempurna Black Sun. Black Sun Perfect Form. Asli keren parah kostumnya. Benar-benar hitam legam. Hitamnya hitam fanta black. Warna hitam termahal di dunia. Full budget nih seri spesial. Utah ke 50 tahun. Gak nanggung-nanggung. Merinding banget. Gila asli benar-benar bikin speechless. Nostalgia dengan rasa yang mewah. Luar biasa. Mana beltnya keren banget. Gila niat banget. Beltnya tuh kayak mesin asli. Bukan plastik. Bukan kartu-kartu. Asli baja. Full budget. Udahlah keren no debat. Ampun-ampun Black Sun. Keren parah. Keren parah. Form ini langsung memberikan kecepatan dan kekuatan berkali-kali lipat dari form sebelumnya ke Kotaro. Dia pun berlari. Dan saking cepatnya dalam sekejap sudah berada di depan Bill Genia. Sampai-sampai Bill Genia gak bisa bereaksi. Gila. Kemudian membantingnya hanya dengan satu tangan. Dan asli powernya OP parah. Lanjut menyeret dan melempar Bill Genia hanya dengan satu tangan. Asli puas banget liatnya. Bill Genia asli jadi bulan-bulanan Black Sun. Terlalu jauh level kekuatannya. Kalau gini terus habis juga kontrak Bill Genia di seri sini. Ternyata Black Sun masih ada ilmu lain. Dia menarik tulang dari punggungnya. Lanjut menjadikannya pedang. Dan ada nyala LED sekilas dari pedangnya. Cakep bener. Badass banget. Bill Genia yang udah bawa belur berusaha bangkit. Tapi dengan sekejap tangannya dipotong oleh Black Sun pakai pedang tulang. Gila lagi Bill Genia gak bisa bereaksi. Terlalu cepat. Sadis. Lanjut menendang potongan tangan Bill Genia. Asli sumpah jantan banget gayanya. Puas banget. Benar-benar barbar. Bill Genia sekarang sudah sekarat banget. Tinggal satu kali serangan lagi. Eh tiba-tiba datang Bisu menyelamatkan Bill Genia dan membawanya terbang. Ditambah lagi juga menculik Izumi. Haduh. Kotaro hanya bisa berteriak memanggilnya dengan putus asa marah sedih dan kecewa. Asli sakit banget jadi Kotaro. Pedih. Terasa auranya ke penonton. Asli ini benar-benar gak ada obat kerennya sini. Shadow Moon hanya bisa terpaku melihat itu semua terjadi. Setelah diobati oleh Komori di markas Gorgom Izumi menampar Bill Genia. Eh Bill Genia balik menampar Izumi. Asli lah gak ada hati nurani banget Bill Genia ini. Itu cewek om. Jangan kasar ke cewek. Cewek itu harus diperlakukan dengan lembut dan penuh perasaan. Ingat om. Cewek itu makhluk surgawi. Lanjut menjambaknya dan memaksa Izumi becermin. Dan tampaklah kalau dia sekarang adalah Kaijin. Bill Genia pun bilang mulai sekarang hiduplah sebagai Kaijin. Dan yang terakhir akan dibunuh itu bukan aku melekan Black Sun. Lanjut Bill Genia menyerahkan Kingston ke Trio Gorgom di depan Perdana Menteri. Dorum mengatakan tapi ini baru satu batu jadi mereka harus merebut Kingston milik Black Sun biar komplit. Tapi sayangnya mereka yang ada di sana satu pun gak ada yang sanggup mengambilnya dari Black Sun. Yang ada malah nganterin nyawa aja. Dorum pun minta izin tetap pergi mencari Black Sun. Mendengar itu Perdana Menteri bilang udah-udah walaupun Kaijin satu kampung, kecamatan, desa, provinsi kalian bawa untuk mengeroyok Black Sun yang ada kalian tetap kalah dan mati jadi biarin aja lah. Mereka pun heran lah. Kok gitu Perdana Menteri? Kok perubahannya sikapnya? Ternyata Perdana Menteri selama ini telah memiliki satu lagi Kingston berwarna hijau. Mereka semua pun terperangah dan terbengong-bengong melihatnya dan tak percaya apa yang mereka lihat. Kok bisa? Di All Shop mana Perdana Menteri ordernya? Ke Nobuhiko dan Kotaro mereka sampai di markas pelatihan. Nobuhiko bilang ke Sun kalau Izumi sudah diubah menjadi Kaijin dan Gorgom telah menculiknya. Jadi sekarang kita akan menyerang markas Gorgom dan membunuh Raja Penciptaan. Mereka semua pun langsung membuat rencana penyerangan markas Gorgom. Kembali ke masa lalu Komori datang ke tempat markas Kotaro dan Nobuhiko. Awalnya dia dianggap penyianat oleh mereka berdua dan akan dihabisi. Untung datang Yukari mengatakan ke mereka bahwa Komori bukan penyianat dan datang membawakan makanan untuk mereka. Tiba-tiba datang Bilgenia mengatakan bahwa mereka harus pindah markas dan membawa Raja Penciptaan ke tempat baru esok hari. Alasannya demi keselamatan mereka karena pasukan mereka sekarang masih sedikit. Malamnya Yukari datang mencium Kotaro dan mengatakan akan membunuh Raja Penciptaan ke Kotaro dan dia juga akan mengatakan rencana tersebut ke Nobuhiko esok hari. Lanjut tidur di sebelah Kotaro. Taruhannya diam saja. Esok paginya Yukari bilang ke Nobuhiko jika Raja Penciptaan tiada maka zat surga juga sirna sehingga Kaijin baru tak akan lahir. karena jika Raja Penciptaan sampai didapatkan oleh pemerintah maka akan digunakan sebagai senjata militer untuk membunuh. Nobuhiko tidak setuju karena membunuh Raja Penciptaan akan berakibat punahnya bangsa Kaijin. Tapi Yukari bilang sampai kapan kamu bisa melindungi Raja Penciptaan lawan kita terlalu banyak. Saat sedang berdua dengan cucu Perdana Menteri akibat bujukan dari cucu tersebut Komori pun terhasut dan melepaskannya. Kembali ke Yukari dia pun membuat sumpah dengan darahnya bersama Kotaro dan Nobuhiko bahwa demi menciptakan dunia dimana Kaijin bisa hidup sebagai Kaijin mereka akan terus berjuang bersama. Lanjut Yukari meminta Kingstone dari Kotaro dan Nobuhiko. Yukari menjelaskan Kingstone harus dikumpulkan sebelum Raja Penciptaan mati. Kalau tidak tak akan ada pewaris tahtanya. Dengan kata lain jika batu-batu ini tidak bersatu maka Raja Penciptaan yang baru tidak akan lahir dan meminta agar mereka berdua menitipkan Kingstone mereka masing-masing pada Yukari. Dan Yukari berjanji akan melindunginya dengan nyawanya. Mereka pun setuju. Lanjut akan membunuh Raja Penciptaan hari itu juga karena mereka hanya punya hari ini untuk melakukannya sebelum dipindahkan oleh Bilgenia besok hari. Ternyata diam-diam Domoni menguping seluruh pembicaraan mereka. Kemudian lanjut pergi dari sana. Setelah mendapatkan kedua batu Kingstone ternyata Barraum, Bilgenia, dan Bisum tidak mau jadi Raja Penciptaan sehingga Darum terpaksa maju sebagai pengganti Raja Penciptaan. Lanjut melakukan ritual dengan menyatukan kedua Kingstone tersebut di depan Raja Penciptaan. Dia pun disaksikan oleh Barraum, Bilgenia, Bisum, dan Perdana Menteri. Kedua batu pun disatukan dan keluarlah sinar disertai ekstrak dari Raja Penciptaan yang mengalari deras. Akan tetapi tiba-tiba Darum terangkat dan terlempar ke tabung. Darum pun mengatakan bahwa dia ditolak sebagai pengganti Raja Penciptaan karena kekuatannya sebagai Kaijin tidak cukup kuat untuk posisi tersebut. Bisum yang penasaran pun ikut mencobanya dengan berubah dahulu menjadi Kaijin karena tadinya Darum melakukannya dengan wujud manusia. Ternyata sama aja Bisum juga langsung terangkat dengan sendirinya dan dilemparkan oleh Raja Penciptaan. Perdana Menteri melihat itu kecewa. Bukannya kalian tiga tinggi Kaijin kok lemah banget mengecewakan? Nob! Terus dia nanya jadi siapa Kaijin yang lebih kuat dari kalian bertiga? Barraum bilang hanya Black Sun dan Sadomon. Mendengar itu Perdana Menteri kecewa dan bilang sama aja bohong. Di luar Sun dan temannya letakkan bom di pintu masuk partai Gorbom dan tiba-tiba terjadi ledakan. Tiba-tiba Bilgennya mendapat ide dan menemui Izumi. Lanjut Bilgennya mengatakan ketiga petinggi Gorbom rencananya akan mengetes Izumi. Mereka bertiga yang mendengar itu sepakat tidak setuju dan meremehkan karena sedangkan mereka Kaijin level atas aja gak mampu apalagi Kaijin baru lahir kemarin. Pasti gagal lah percuma. Tapi Bilgennya yakin dan tetap ingin mencoba atas instruksi sutradara. Tiba-tiba mereka merasakan getaran gempa. Akhirnya Dorum pun setuju dan mencoba membawa gadis itu ke dalam ruangan Shadow Moon diikuti oleh Kaijin-Kaijin lainnya dan memimpin pasukannya untuk menyerang Gorbom. Sedangkan Kotaro tetap dalam form manusianya dan meneriat mencari Izumi. Kemudian Izumi diberikan dua batu untuk disatukan di depan Raja Penciptaan. Batu itu pun bersinar lanjut dia berubah menjadi Kaijin. Tapi dia tidak terlempar padahal sudah lama menyatukan batu tersebut dan artinya Raja Penciptaan menerima dirinya sebagai pengganti Raja Penciptaan yang baru. Tiba-tiba dia mendapatkan ingatan masa lalu Yukari saat kedua batu diserahkan ke Yukari dan dari Kotaro dan Nobuhiko. Kemudian batu itu diambil oleh Iverson dari mayat Yukari yang telah tewas dan Iverson berjanji akan menjaganya. Lanjut Iverson tua berpesan bahwa nilai Kaijin dan kehidupan manusia itu setara dan sama melebihi nilai bumi. Lanjut memberikan batu Kingston merah itu ke orang tua Yukari dan satunya lagi yang hijau ke anaknya. Kemudian Kingston hijau direbut dari mulut anaknya Iverson oleh Perdana Menteri sedangkan Iverson dibunuh oleh Bilgenia. Sedangkan Kingston merah diberikan ke Izumi sebelum ibu dan ayahnya kabur ke luar negeri. Dan ibunya berpesan agar Izumi menjaganya dan juga berpesan hal yang sama seperti yang dikatakan Iverson. Lanjut Izumi dititipkan ke ibu angkatnya. Mereka pun sangat berat meninggalkan Izumi. Izumi pun gak kuat lagi kemudian melepaskan kedua batu tersebut dan kembali menjadi manusia. Lanjut kabur membawa batu tersebut. Akhirnya Kotaro berhasil menemukan Izumi. Tarun nanya batunya ada padamu? Izumi bilang ada om. Dan Kotaro menyuruh Izumi membawa batu itu kabur dari markas Gorgom dan berpesan Gorgom tidak boleh menguasai batu tersebut sambil menyuruh Izumi kabur. Darum pun tiba mengejar Kingstone tersebut tapi dihadang oleh Kotaro. Akhirnya Darum bisa berduel dengan Black Sun. Tarun bilang kamu berani-beraninya datang ke sini padahal kamu tahu kamu gak akan bisa menang dariku. Darum jawab memang aku gak bisa menang darimu tapi kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Kotaro pun berubah Henshin untuk berduel dengan Dorum kemudian berpesan ke Izumi untuk menunggunya di desa tersebut. Dorum pun ikut berubah ternyata Dorum adalah Master Wushu singkatnya Dorum memang bukan tandingan Black Sun dan menyerah padanya. Lanjut Kotaro bilang kalau dia ingin membunuh Raja Penciptaan saat ini juga. Dorum pun hanya bisa membiarkannya lewat karena terlalu di tempat lain Nobuhiko dan pasukan yang nyerang penjaga yang mereka temui di sepanjang lorong. Tempat lain Sun akhirnya berhasil menemukan Izumi. Feng Sun meminta Izumi berubah jadi Kaijin agar mereka bisa selamat keluar dari sana. Dengan wujud Kaijin Izumi berhasil menghabisi penjaga satu persatu dan akhirnya berhasil keluar dari gedung tersebut. Kembali ke Nobuhiko dia pun akhirnya harus bertarung dengan Bisum. Duel pun terjadi sangat sengit. Bisum menang. Bisum memang sedikit lebih unggul dari Shadow Moon. Sedangkan Kotaro memasuki ruangan Raja Penciptaan. Kembali ke masa lalu Barum menghadang Nobuhiko lanjut berubah jadi macan dan Nobuhiko jadi Shadow Moon. Duel pun terjadi. Awalnya Barum dihajar habis-habisan oleh Shadow Moon. Tiba-tiba Barum berhasil mencakar perut Shadow Moon dan membuat Shadow Moon tumbang. Mujur banget nih Barum. Padahal Barum juga udah sekarat dan bebak belur. Tak lama datang Bisum dan Darum dan melihat Barum telah berhasil mengalahkan dan menangkap Nobuhiko dan mereka sekarang tinggal menangkap Kotaro saja. Sedangkan Bill Genia berhasil menangkap kembali cucu Perdana Menteri yang berusaha kabur dan menghajarnya. Lanjut cucu tersebut mengatakan bahwa dia tidak berusaha kabur bahkan dia berusaha kembali karena ingin menyampaikan sebuah info penting bahwa Yukari telah mengasuk Kotaro dan Nobuhiko untuk membunuh Raja Penciptaan. Jadi Bill Genia tidak punya banyak waktu lagi dan harus bergegas menyelamatkan Raja Penciptaan tersebut. Bill Genia pun langsung pergi ke tempat Raja Penciptaan. Di tempat lain Kotaro sudah tiba di tempat Raja disembunyikan dan dia bertekad akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kembali ke masa sekarang akhirnya Kotaro tiba dihadapan Raja Penciptaan dan dia bersiap akan membunuh Raja Penciptaan 50 tahun yang lalu. Raja Penciptaan pun bereaksi dan mengenali Kotaro. Raja Penciptaan yang tiba-tiba menggerakkan tangannya ke arah Kotaro. Kotaro terkejut dan auto terbayang masa lalu. 50 tahun yang lalu saat Kotaro membuka pintu ruangan Raja Penciptaan dia melihat Raja Penciptaan langsung mengangkat sebelah tangannya menunjuk ke arah Kotaro. Kotaro langsung berubah dan bersiap akan membunuh Raja Penciptaan. Ternyata Raja Penciptaan duluan menyerang Kotaro dengan kekuatan saikiknya. Akibatnya Kotaro terpental sangat jauh oleh serangan kejut dari Raja Penciptaan. OP banget nih powernya. Lanjut meremas dan meremukkan kaki Black Sun sebelah kanan hanya dari jauh dan inilah sebab Kotaro pinjang. Jadi gini kekuatan sebenarnya Raja Penciptaan. Eh dan OP parah nih. Kembali ke masa sekarang Kotaro langsung berubah tapi kali ini dia menjadi Ultimate Black Sun dan bersiap menghadapi serangan dari Raja Penciptaan berbekal pengalaman masa lalu. Kali ini Black Sun berhasil menghindari serangan Raja Penciptaan. Lanjut memanjat tubuh raksasa Raja Penciptaan lehernya real dengan asli gigi. Inilah satu-satunya Kamen Rider di dunia yang real punya gigi dan real bisa menggigit. Gila kostumnya Black Sun Ultimate nih. Fixed full budget campur adu antara gila seram ngeri dan brutal. Kotaro diserang oleh Raja Penciptaan. Dia pun memutuskan tangan sebelah kiri Raja Penciptaan. Tiba-tiba Kotaro terkena serangan kejut dari tangan sebelah kanannya dan terlempar ke tabung gas LPG 3 kilogram dan langsung tak sadarkan diri. Di tempat lain Nobuhiko masih bertarung dengan Bissom. Shadow Moon terus terkena dari Bissom. Sedangkan serangan Shadow Moon gak ada yang kena karena Bissom selalu terbang dan menghindar. Licin banget. Bissom bilang dia sebenarnya ingin menjadikan Shadow Moon sebagai Raja Penciptaan yang baru. Shadow Moon jawab enak aja gue gak mau jadi Raja Penciptaan. Mending jadi cosplayer. Karena selama Raja Penciptaan masih ada di dunia ini penderitaan pasti akan terus terjadi. Bissom tanya apakah kau sungguh tidak memahami penderitaan yang dialami para Kaijin dan tidak punya sedikit saja rasa simpati terhadap kemarahan Kaijin lain. Selain hanya memikirkan dirimu sendiri kau egois Nobuhiko. Sibuk ngambil buff milik MM padahal role factor tapi masih aja Nob. Mendengar itu Nobuhiko tersinggung dan marah lanjut menyerang Bissom. Emang dasarnya Nob ternyata malah kena counter sama Bissom dan terkapar. Asli lah Nob banget Shadow Moon ini fix beban. Sebelum membunuh Shadow Moon Bissom bilang membalaskan dendam pribadi gak akan menghasilkan apa-apa. Saat akan dibunuh mendadak Shadow Moon kena buff sama sutradara lanjut spontan bisa mencekik leher Bissom secara wireless alias dari jarak jauh dan menyendarkannya ke dinding sambil mengangkatnya. Bissom di lain sisi bukannya takut malah senang banget karena akhirnya dia menyadari bahwa Shadow Moon memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Penciptaan dan sangat cocok menggantikan Raja Penciptaan. Shadow Moon hanya diam saja kemudian melepaskan Bissom sambil berlalu pergi dan tetap diam karena lupa naskah dialog kayak Kotaro. Kembali ke Kotaro perlain-lain dia mulai kembali sadar dan bangkit sambil bilang aku tidak sama dengan Black Sun lemah 50 tahun lalu. Aku sekarang udah di buff dan kejadian itu takkan terulang lagi padaku saat ini dan aku pasti akan mengakhirinya sekarang. Lanjut kembali memanjat tubuh Raja Penciptaan dan detik itu juga merobek dada Raja Penciptaan lanjut mencabut jantungnya sambil bermandikan darah asli super brutal. Saat sedang mencabut jantungnya tiba-tiba Kotaro teringat masa lalu lagi saat masih kecil berdua dengan Nobuhiko. Mereka melihat bekas luka operasi di perut mereka bekas operasi menjadi kaijin ternyata masih terasa sakit. Kotaro bilang menurut Bill Genia kalau dioleskan air biru dari Raja Penciptaan rasa sakitnya akan hilang. Nobuhiko gak percaya karena info itu dari Bill Genia. Tapi Kotaro bilang apa salahnya kita coba kan gak ada ruginya. Lanjut masuk ke kuil tempat Raja Penciptaan. Di dalam mereka menemukan Raja Penciptaan yang masih ukuran normal sedang duduk diam. Dan di sana dia diperlakukan layaknya dewa dengan bermacam persembahan dan mungkin bisa ngasih pesugian dan penglaris. Kemudian mereka melihat gentong tertutup tepat di depan Raja Penciptaan. Saat dibuka tampaklah air biru yang tak lain ekstrak dari Raja Penciptaan itu sendiri. Lanjut mereka berdua mengambil air itu dan mengoleskannya ke bekas luka operasi di perut mereka. Tiba-tiba mereka ditahan dengan kekuatan psikik. Ternyata Raja Penciptaan mengelus-ngelus kepala Kotaro dan Nobuhiko tanda bahwa dia memberikan restunya pada mereka. Lanjut kembali duduk diam dan melepaskan mereka berdua. Mereka pun kabur dari sana. Kembali ke Kotaro dia melanjutkan melalui jantung Raja Penciptaan dan bilang semuanya sudah berakhir. Akhirnya Kotaro berhasil mencopot jantung Raja Penciptaan. Tapi sayangnya Kotaro di detik itu kakinya juga terputus terkena serangan tangan kanan Raja Penciptaan sesaat sebelum dia mati. Jantungnya pun berhasil dicabut tapi masih berdetak sedangkan Kotaro berteriak kesakitan karena kakinya telah terputus. Sedangkan tubuh Raja Penciptaan otomatis tak bergerak. Lanjut Kotaro merayap pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan kakinya yang terputus. Di luar Komori tak sengaja menemukan Kotaro yang merayap sambil membawa potongan kakinya sendiri dengan cara menggigitnya. asli di luar nalar brutal. Komori pun sangat terkejut melihatnya dan segera berusaha menolongnya dan kembali teringat masa lalu. Saat itu ketika dia di hutan tak sengaja Komori menemukan Kotaro sedang merayap sambil membawa sepatunya dan sangat terkejut melihat fakta kalau kaki Kotaro sudah hancur dan dia sadar bahwa yang menghancurkan kaki Kotaro tak lain tak bukan adalah Raja Penciptaan itu sendiri. Tiba-tiba Komori mendengar suara Yukari berlari dari arah kejauhan. Komori yang panik pun segera membawa Kotaro ke atas pohon. Ternyata Yukari sedang dikejar oleh Belgenia. Belgenia tanya ke Yukari kamu ingin membunuh Raja Penciptaan ya? Yukari pun membantahnya dan bilang kita ini rekan ngapain juga aku mau membunuh Raja Penciptaan. Sedangkan Komori dan Kotaro menguping dari atas pohon. Darah dari kaki Kotaro netes ke bawah. Biar gak ketahuan Komori terpaksa meminum darah Kotaro yang menetes. Belgenia melihat pintu ruangan Raja Penciptaan terbuka sehingga dia tidak percaya dan lanjut mengejar dan menebas Yukari. Yukari pun tewas tepat di depan Johnson. Komori dan Kotaro yang melihat itu hanya bisa terbengong-bengong. Lanjut Bilgenia mengecek keadaan Raja Penciptaan. Miri sih Yukari yang ngasih pedang ke Bilgenia eh malah dia mati di ujung pedang tersebut. Setelah memastikan keadaan Raja Penciptaan baik-baik saja dia pun langsung bersujud di hadapannya. Tiba-tiba sudah muncul Dorum dan Bisum mengepung Bilgenia di luar. Kemudian Johnson mencoba mengecek Yukari. Sayangnya Yukari telah tewas. Lanjut mengambil dua King Stone dari tangan Yukari dan berjanji akan menjaganya demi Yukari dan kabur dari sana. Kembali ke masa sekarang di tempat lain seorang bapak tua berkursi roda sedang sibuk menyatukan kedua batu dan ternyata itu adalah Profesor Akizuki bapaknya Nobuhiko si Shadow Moon. Kemudian dia menyebut-nyebut King Stone dan berhasil menyatukan kedua batu tersebut. Perawat yang melihat itu mengatakan dia ingat cerita Akizuki soal dewa yang muncul setelah menemukan dua batu. Jadi apa maksudnya? Makin bikin penasaran saja. Lanjut ke Izumi dan Sun saat mereka sedang merangkak di ventilasi gedung Gorgom untuk mencari jalan keluar dari sana tak sengaja mendengar Bill Genia yang menyuruh anak buahnya untuk menemukan Izumi dan kedua batu King Stone. Tak lama mereka berhasil keluar dari gedung tersebut dan menuju ke kota. Saat tiba di kota tiba-tiba Sun lemas dan muntah. Ternyata gara-gara dia tidak tahan melihat manusia saling bunuh sehingga dia mulai ragu mana sih yang sebenarnya yang benar? Izumi pun bilang sama dia juga bingung. Sun pun tanya kenapa manusia saling bunuh dan berdebat dan kenapa Kaijin dengan Kaijin saling bunuh? Lanjut Sun nanya sekarang rencana Izumi apa? Izumi jawab dia berencana akan menemui Kujira karena dia sudah berjanji dengan Kotaro akan bertemu di tempat Kujira. Mereka pun berpisah di tengah jalan. Sebelum pisah Izumi berterima kasih ke Sun karena berkat motivasi dari Sun sekarang dia bisa ikhlas menerima keadaannya yang telah berubah menjadi seorang Kaijin. Sun pun berjanji akan selalu ada dan melindungi Izumi kapanpun dan dimanapun dia berada. Kembali ke Nobuhiko saat dia tiba di ruangan Raja Penciptaan dia sangat terkejut mendapati Raja Penciptaan sudah tewas dan jantungnya sudah copot tapi masih berdetak. Dia pun melihat ada bekas sejak darah mengarah keluar arah pintu dan yakin itu pasti perbuatan Kotaro. Tiba-tiba seluruh anak buah Donami datang dan mengepung Nobuhiko. Ternyata Donami santai aja melihat Raja Penciptaan yang sudah mati tapi takjub melihat ketahanan jantung Raja Penciptaan yang masih berdetak meskipun sudah lepas dari tubuhnya. Donami pun teringat masa lalu. Kembali ke masa lalu Vilgenia sudah tertangkap oleh Dorum dan Bisum dan dibuat babak belur sedangkan cucu Perdana Menteri alias Donami muda berhasil dibebaskan dan langsung diperlakukan lainnya bos besar. Tak lama datang Barawa membawa Nobuhiko yang sudah terikat Donami muda yang terintam langsung menerjang dan mengajar Nobuhiko sama seperti yang dia terima dari Nobuhiko sebelumnya. Kembali ke masa sekarang Donami bilang setidaknya di sisa umur Nobuhiko jadilah orang berguna dengan menjadi Raja Penciptaan dan hasilkan ekstraknya untuk Donami sambil menggantung jantung Raja Penciptaan yang masih berdetak Nobuhiko jawab dia tidak akan mengizinkan siapapun menjadi Raja Pencipta dan akan mengakhiri sejarah Kaijin di sini sambil mengejek Donami bilang itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Kaijin sekarang Donami melanjutkan Kaijin menjadi sombong karena mereka pikir mereka bisa makmur dengan sendirinya padahal kenyataannya tidak Nobuhiko nanya apa maksudmu sebenarnya Donami pun menceritakan sebuah fakta rahasia dahulu di tahun 1936 kakeknya Mochinoku Donami membentuk unit khusus tujuan dari unit itu adalah meneliti cyborg dengan kekuatan supernatural mereka mengumpulkan teknologi tercanggih saat itu dan para dokter biologi terkenal berulang kali melakukan eksperimen ayah kalian Minami dan Ikazuki adalah anggota unit tersebut kalian semua adalah rasta terkalahkan yang diciptakan hanya sebagai senjata perang dengan kata lain Kotaro dan Nobuhiko adalah satu-satunya produk sukses terakhir hanya satu-satunya dari proyek tersebut tentunya dengan imbalan sejumlah uang yang sangat besar kesimpulannya kalian tak lebih hanyalah produk yang disiapkan oleh pemerintah akan tetapi sekarang bukan lagi generasi dimana kaijin bisa menjadi senjata berguna berapapun yang sudah dibuat sebagian besar hasilnya hanyalah kaijin gagal yang tidak berguna tapi untungnya ada orang di dunia ini dengan berbagai jenis hobi sehingga para kaijin bisa diminati lagi karena berbagai alasan mereka bisa digunakan sebagai dekorasi hewan peliharaan alat untuk membunuh boneka seks dan sebagainya tapi ketika aku mendengar aja penciptaan hampir mati disitulah aku merasa sedih dan galau seandainya saat itu build gen yang bodoh tidak membunuh Yukari pasti sekarang aku sudah memiliki kingstone yang bisa aku gunakan sekarang karena kenapa? karena Yukari sebenarnya adalah mata-mata yang seharusnya mengambil kingstone dari Kotaro dan Nobuhiko untuk diberikan kepada kakeknya boom super plot twist gila Nobuhiko yang mendengarnya sangat terkejut dan tidak percaya Domani bilang Yukari telah berhasil menipu Nobuhiko dan Kotaro dengan persona sensualnya sehingga Kotaro dan Nobuhiko rela memberikan batu kingstone-nya padanya Nobuhiko tidak ingin mempercayai hal itu dia sangat sakit dan kecewa karena merasa selama ini dia telah ditipu mentah-mentah Donami melanjutkan sambil mencemo kau ingin membunuh Raja Penciptaan dan mengakhiri sejarah kaijin bahkan jika mencapai itu kau tak bisa melakukannya dengan Yukari Shadow Moon pun berubah dan inilah titik balik Shadow Moon menjadi jahat Donami bilang kalau Shadow Moon tidak cocok jadi Raja Penciptaan dan menyuruh anak buahnya menghabisinya saat itu juga dan ternyata Shadow Moon berhasil kabur saat di jalan pulang dasar nasib lagi sial tak sengaja Sun bertemu gerombolan anti kaijin Ikagi lagi akibat provokasi dari Ikagi akhirnya Sun terpancing dan pada akhirnya dikeroyok oleh kelompok Ikagi sampai tewas asli keji banget ke Izumi dia akhirnya tiba kembali di desa Kotaro diantar oleh Kujira dengan mobil rental ternyata sudah ada Nick Sang Pengkhianat yang menyambutnya Yomi bilang Nick ingin tinggal disini karena ingin menjadi kaijin masih aja ingin jadi kaijin kayaknya udah rusak otak nih ini kasar cita-cita ampas lanjut Nick meminta maaf atas apa yang terjadi ke Izumi telat babi udah terlanjur jadi kaijin Izumi bikin emosi aja lanjut Nomi pun meminta maaf ke Izumi atas kesalahan yang telah mengubahnya jadi kaijin Izumi pun memaafkannya lanjut Kujira tanya apa Black Sun alias Kotaro ada disini Nick bilang ada tapi kondisinya sangat memprihatinkan Izumi pun segera bergegas untuk melihatnya dan mendapati Kotaro masih pingsan Nomi bilang ke Izumi bahwa Komori lah yang membawa Kotaro kesini dalam kondisi yang sangat buruk Izumi coba berkomunikasi dengan Kotaro dan bilang bahwa dia sudah datang sesuai janjinya pada Kotaro lanjut menangis karena gak mau kehilangan Kotaro yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri Nomi menyarankan agak Izumi membiarkan Black Sun istirahat dahulu Komori yakin Gorgom atau Donami mungkin akan datang besok untuk mengambil Kingstone milik Kotaro Nick tanya Kingstone itu apa om Komori menjelaskan setiap kaijin memiliki batu biasa di perutnya tapi kalau batu jenis Kingstone hanya Kotaro dan Nobu Hikola satu-satunya yang memilikinya sejak awal karena diberikan oleh orang tua mereka masing-masing kemudian Izumi pergi keluar dia bilang akan membunuh orang yang telah membuat Kotaro jadi kayak gini Komori bilang mustahil bisa menang nak karena lawannya adalah Raja Penciptaan dan Izumi bilang sekarang aku gak peduli aku bisa membunuh siapa aja karena Kotaro sudah mengajarkan ilmunya padaku pokoknya aku ingin membalaskan dendam ke Kotaro dan gak peduli apakah dia Gorgom ataupun Donami kemudian Izumi melampiaskan kemarahnya dengan menyabit rumput lanjut menangis dan Nick datang menenangkannya ke Nobu Hiko saat dia bercermin di markasnya salah satu anggota datang mengatakan semua anggota tim telah mati dan hanya dia yang tersisa dia mengaku selama ini gak berguna karena takut dan selalu melarikan diri jadi dia selamat juga karena kabur bukan karena berjuang aduh ternyata beban tim Nobu Hiko hanya bilang jangan salahkan dirimu dan kau bisa pergi dasar beban menang skin premium doang lanjut Nobu Hiko pergi ke Yamezo Sokocho kampung para kaijin untuk mengecek kondisi Sun saat tiba di depan rumah Sun dia segan mau bertamu dan akan berbalik pulang eh tiba-tiba ayahnya keluar dan langsung menyapanya dan berterima kasih pada Nobu Hiko karena selama ini telah baik pada anaknya si Sun Nobu Hiko semakin gak enak hati dan segan karena sambutan dan sanjungan tersebut karena selama ini dia tidak pernah dihargai setinggi itu ibunya bilang Sun belum juga pulang hari ini dan berperasangka buruk kalau Sun sedang keluyuran tiba-tiba Nobu Hiko melihat tetesan darah dan saat melihat sumbernya alangkah terkejutnya Nobu Hiko dan Shigeo mendapati anak yang sudah tewas mengenaskan tergantung di atas atap dengan gantungan tulisan ini yang terjadi pada kaijin bernafas bau yang pastinya sudah tidak salah lagi perbuatan dari tim Ikagi dan kondisi tubuh Sun sangat menyedihkan dan hancur berantakan ayah dan ibunya sangat sok melihat kejadian tersebut dan gak bisa menerimanya sungguh benar-benar kejadian di luar nalar dan di luar akal sehat ternyata manusia jauh lebih tega dari hal tergila yang bisa dibayangkan contohnya Sun yang mati digantung di depan rumah sendiri dengan kondisi babak belur ibunya pun sangat histeris Nobu Hiko hanya bisa terdiam melihat semua ini yang terjadi paginya Shigeo sudah mengintai Ikagi untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya lanjut mengunus pisau dan akan menikam Igaki tiba-tiba duluan muncul Shadow Moon memegang kepala Igaki Igaki pun mulai cemas dan ketakutan rasakan Igaki memohon om tolong lepaskan ampun om tapi Shadow Moon gak mau dan malah semakin kencang meremas kepala Igaki dengan penuh amarah dan tiba-tiba tubuhnya bersinar lanjut memecahkan kepala Igaki mampus rasakan puas banget liatnya sebuah pembalasan yang sangat setimpal semua orang yang disana pun panik dan lari berhamburan melihat kejadian tersebut dan form Shadow Moon baru pun lahir Crimson Shadow Moon kembali ke tahun 1972 saat ditahanan Nobuhiko ditanya Bisum Barahum soal keberadaan Batu Kingston tapi tak dijawab tiba-tiba Bilgenia nanya Bisum kalian sekarang memang benar-benar berpihak pada Donami ya dan gak mau lagi gabung di squad gue Bisum juga dibudek dan menjawab yang pertama Nobuhiko gak akan pernah memaafkan kamu karena kamu telah membunuh Yukari Bilgenia malah senang dan bilang Yukari memang pantas mendapatkannya karena seorang pengkhianat dan pakai aja tubuh Yukari itu untuk menghasilkan zat surga kemudian kasih zat surganya ke Nobuhiko dia akan suka makan zat itu mendengar itu Nobuhiko tambah marah dan dendam ke Bilgenia akan kubunuh ke Bilgenia lanjut Bisum pergi dan berpesan dia baru saja akan membelaskan Nobuhiko jika sudah memberitahu dimana keberadaan Batu Kingston tersebut dan sebelum pergi Barahum bilang ke Nobuhiko kalau Kotaro juga sudah meninggal mendengar itu lengkap sudah penderitaan Nobuhiko dan dia sangat frustasi karena teman sekaligus saudaranya Kotaro dan cewek yang dicintainya Yukari telah tewas di gereja Baptis Omer di tahun 2002 sepasang suami istri yakni orang tua Izumi yakni Rino Yoshimura dan Kawamata Hideo datang ke sana atas panggilan dari Johnson ternyata organisasi itu diam-diam dipimpin oleh Oliver yang sudah menuai selama ini menyembunyikan identitas aslinya ternyata Oliver Johnson sengaja memanggil mereka berdua Iverson menjelaskan bahwa organisasinya berusaha mendorong dunia agar bisa menjadi tempat Kaijin dan manusia hidup berdampingan tapi tujuan kami sebenarnya adalah untuk mencegah Kaijin baru lahir kami berusaha membuktikan bahwa Kaijin dijiptakan di Jepang dan setelah dapat buktinya dan mengumumkannya di seluruh dunia kami bisa mengalahkan partarekat dan mengakhiri sejarah Kaijin tapi sampai hari itu tiba Oliver ingin mereka memegang dan menjaga salah satu batu yakni yang berwarna merah dan mengucapkan passwordnya yakni nilai nyawa Kaijin dan nyawa manusia melebihi nilai bumi tak ada satupun perbedaan nilai dalam setiap gramnya sambil membelikan kangston merah ke Rino alias Ibu Izumi kembali ke Komori dia mengatakan ke Nick bahwa dialah yang telah menciptakan Gorgom tapi dia suka bekerja sendiri dan gak mau mengikat diri dalam sebuah organisasi dia pernah ditawari menjadi petinggi partai tapi dia menolak tiba-tiba Kujira menemukan satu tabung ekstrak yang disimpan Bilgenia dan ada cukup dosis untuk mengubah Kaijin Nick nanya itu apaan om Komori menjelaskan ini adalah ekstrak buah manggis eh ekstrak raja penciptaan yang digunakan untuk membuat Kaijin ke Izumi dia mendatangi makam ibunya tiba-tiba datang Naomi dan mengatakan bahwa sebelum mati ibunya menitikan kunci ke dirinya Naomi pun memberikan kunci itu ke Izumi sebagai wasiat terakhir ibunya dan bilang ada berkas yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuknya tiba-tiba Kotaro tersadar Izumi pun sangat bersyukur lanjut Izumi berjanji akan melindungi King Stone demi Kotaro ke Nobuhiko dia kembali ke markas Gorgom dia dipergoki Barom dan anak buahnya singkatnya Nobuhiko sudah terborgol dan berada di tengah pertemuan para petinggi partai Gorgom Doru mengatakan dia mengumpulkan mereka semua untuk membahas masa depan Gorgom ada pemberontak diantara kita yang ingin membunuh Raja Penciptaan dan kita akan melanjutkan kerajaan Raja Penciptaan di bawah manajemen Perdana Menteri Donami dengan King Stone di tangan maka kita para Kaijin akan semakin sejahtera mereka semua pun bersulang tiba-tiba Bilgennya membanting cangkirnya Doru nanya kamu kenapa Bilgennya bilang dia tidak percaya kalau meletakkan kesejahteraan Kaijin di tangan manusia Bilgennya bilang bukan manusia yang melindungi Raja Penciptaan tapi kekuatan Raja Penciptaan itu sendirilah yang melindungi dirinya Doru mengatakan sekarang kita sudah memiliki Shadow Moon dan ditambah Black Sun sudah sekarat dan hampir mati jadi jangan mengacaukan segalanya sekarang Bilgennya Bilgennya bilang jadi kalian semua setuju dengan rencana Doru ini para tetua Kaijin pun bilang emang kamu siapa berani-beraninya mempertanyakan jawaban kami lancang banget Nobuiko nyela dan bilang bukan Daru yang menentukan nasib kalian tapi diri kalian sendirilah yang berhak Nobuiko melanjutkan alasannya adalah karena rekan-rekanmu dijual dijadikan tontonan kau hanya dapat sedikit zat surga apakah kalian sungguh puas dengan keadaan seperti ini Daru mengatakan kami bisa bertahan sejauh ini karena bisa menjaga keseimbangan dengan manusia tentunya dengan beberapa pengorbanan Nobuiko bilang beberapa kemalangan dan pengorbanan enak aja banyak pengorbanan kali begitukah caramu mengartikan semua penghinaan ini yang dialami Kaijin selama ini Daru tersudut dia bilang oke kalau begitu bisa gak kamu menunjukkan solusi konkret bagaimana Kaijin harus bertahan hidup Daru bilang kalian semua berpura-pura baik ke manusia dan menikmati hasilnya Nobuiko menjawab itu semua terjadi karena para Kaijin percaya akan bebas suatu hari nanti padahal kenyataannya tidak akan pernah lanjut melepaskan Borgolnya dan bilang aku akan menciptakan dunia dimana Kaijin bisa hidup bebas apa adanya itu artinya bukan dunia dimana Kaijin dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis akan tetapi dunia dimana Kaijin akan hidup berdiri di atas manusia dan aku akan merubah Gorgom lanjut berubah menjadi Crimson Shadow Moon Henshin mereka semua pun terkejut niatnya lanjut Nobuiko bilang maukah kalian percaya padaku atau kalian akan terus merendah pada manusia kalian bebas memilih lanjut menjekik Darum menggunakan kekuatan yang sama persis seperti milik raja penciptaan dan melemparkannya Nobuiko melanjutkan dia akan mengambil alih jabatan Darum dan akan melindungi para Kaijin tanpa merendahkan dirinya pada manusia dan Kaijin pertama yang mendukung ternyata Bilgenia dan diikuti oleh tetua Kaijin lainnya Darum bangkit kembali dan bilang jadi gitu ya oke kalian semua akan berperang melawan manusia jadi aku gak punya pilihan lain terpaksa aku akan menjadi kebijaksanaan dari sistem baru tiba-tiba yang ditikam dari belakang oleh Bisum Darum terkejut dan nanya kenapa Bisum bilang maafkan aku Darum Barum bilang kamu kenapa Bisum kamu tau kan Darum sudah banyak berkorban menanggung malu dari manusia hanya demi melindungi Kaijin Bisum bilang tapi Darum tidak bisa mengubah cara dia karena dia sudah terlalu terbiasa ditindak sejelem ngeri banget sudah terlambat Barum tetap tidak terima dan tidak akan mengikuti Shadow Moon Bisum pun menyuruh penjaga menangkap Barum karena dianggap bengkhianat Bisum sejak awal memang sudah ngefan dengan Shadow Moon karena melihat kekuatannya mirip Raja Penciptaan Bilgenia bilang siapa yang menyangka dirinya akan bergabung dengan Shadow Moon lanjut Bilgenia ingin menjabat tangan Shadow Moon Shadow Moon pun terbayang sejenak ke masa lalu mereka pun kembali teringat saat di penjara berdua tiba-tiba datang Donami dia bilang dia kemungkinan besar akan menang pemilu pekerjaan yang tak bisa dia umumkan dan ingin salah satu dari mereka melakukan pekerjaan kotor untuk Donami Shadow Moon menolak tapi Bilgenia bersedia semata-mata agar bisa bebas dari penjara di sana meskipun hal itu bertentangan dengan batinnya dia pun bersumpah setiakan melindungi Donami dengan segenap kekuatannya Donami pun memberi syarat ke Bilgenia untuk menggigit lidahnya terlebih dahulu jika dia hidup maka dia diterima bekerja pada Donami sungguh seleksi yang mencengangkan Bilgenia pun langsung melakukannya dan alhasil dia diterima bekerja pada Donami kongret ya tiba-tiba saat kan berjabat tangan Nobuiko menjeki layar Bilgenia secara wireless dia merasa Bilgenia sudah terbiasa setiap pada manusia dan selalu mengkhianati Kaijin dan gak bisa dipercaya lagi oleh bangsa Kaijin lanjut menghajarnya habis-habisan saat akan melawan Shadow Moon Bilgenia baru menyadari bahwa semua orang di sana ternyata sudah tidak menyukainya dan mengusirnya dari Gorgom dia pun pergi dari sana sebagai Kaijin yang terbuang di ruangan Donami Bilgenia langsung melapor kalau Shadow Moon berhasil mengkudeta Gorgom Donami malah bilang kau bodoh ya gunanya apa ngasih tahu info gak penting itu ke gua tugasmu adalah melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya dan malah menendang Bilgenia asli lah Bilgenia ini lebih rendah dari budak dimana-mana dibuang orang Donami lanjut terus mengajar Bilgenia dan menyuruhnya untuk segera mengambil kembali Kingston dari Izumi gimana pun caranya meskipun harus cari tangan palsu Bilgenia pun pergi dari sana di tempat lain Izumi melihat orang-orang sudah rame di rumah Sun ternyata Sun telah meninggal Izumi pun sangat shock mendengarnya dan segera mencoba melihatnya Izumi sangat bersedih kehilangan sahabat akrabnya eh tiba-tiba datang pula polisi membawa paksa jenazah Sun untuk diatopsi dan berjanji akan dikembalikan setelah otopsi selesai malang benar nasib Sun sampai mati pun masih diganggu dan gak bisa tenang saat sedang termenung tiba-tiba datang Bilgenia menemui Izumi Bilgenia meminta Kingston tersebut Izumi yang sekarang sudah beda dan kena buff habis-habisan dia pun melawan dan bisa mengalahkan Bilgenia dengan mudah dan menghajarnya habis-habisan sampai-sampai dia bilang jikalau dia menghabisinya sekarang tak ada yang berubah tapi dia sungguh bisa menghabisi Bilgenia kapanpun dia mau jadi jangan remeikan dirinya asli Bilgenia kena nerf habis-habisan baginya Kotaro ditemani Kujira ngobrol di luar ternyata kedua batu Kingston telah diberikan Izumi ke Kotaro Kotaro nanya kamu kenapa disini Kujira kamu kan musuhku Kujira pun bilang dia sekarang udah gak tau lagi siapa musuhnya memang 50 tahun yang lalu dia pergi ke hutan untuk memburu kalian semua akhirnya kalian kalah dari Gorgom tanpa bisa mencapai apapun namun kau pergi untuk bertarung lagi kemudian kalah dan pergi bertarung lagi dan kalah lagi tapi tibalah saat dimana Kujira ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya Kotaro bilang sudah cukup bantuan kamu Kujira pergilah dari sini secepatnya karena Nobu Hiko sedang menuju ke sini untuk mengambil Kingston dan Nyawomu bisa dalam bahaya ke gereja Baptis Omori Izumi datang ke sana ibu itu mengenalinya dan sudah menunggu kedatangannya lanjut mengantarnya ke makam Oliver Johnson kemudian Izumi menggeser batu makam dan menemukan velfer dokumen rahasia lanjut membuka peti besi yang menggunakan kunci dari almarhum ibunya ternyata di dalam kota besi itu ada buku tebal tua berisi laporan tentang penelitian Kaijin lengkap seluruh foto-foto dan laporan hasil eksperimen yang terjadi tahun itu dan mencoba mengecek satu persatu dan menemukan pimpinan proyek rahasia itu adalah Michi Nosuka Gonami kakeknya Domani tak lama Nobu Hiko tiba di tempat Kotaro kemudian masuk ke gudang dan sudah menunggu Kujira Komori Naomi dan Otaro sendiri Nobu Hiko bilang dia tidak pernah merasakan kepuasan setelah menjadi Kaijin dan akhirnya mengerti alasannya itu karena ada dua makhluk di dunia ini yakni manusia dan Kaijin dengan nilai dan mentalitas berbeda Kotaro menyimpulkan jadi kamu mau dunia yang hanya berisi Kaijin Nobu Hiko bilang ya dong lanjut mengatakan manusia sudah sering menghapus spesies lebih rendah dari mereka dan mereka tumbuh dengan memenangkan pertempuran kita para Kaijin harus belajar pada manusia lawan mereka yang memiliki nilai berbeda enyahkan mereka yang memiliki ide berbeda dan untuk kali ini Kaijin lah yang harus melakukannya dan aku akan mengendalikan dunia ini ikutlah denganku Kotaro kau akan ku jadikan raja penciptaan Kotaro bilang sorry cuy gak minat dan mengatakan tidak akan memberikan kingstone pada Nobu Hiko Nobu Hiko tersenyum mengejek dan bilang oke lah kalau gitu dia sangat kecewa dengan jawaban Kotaro dan langsung berubah henshin menjadi shadow moon crimson mode tim Kotaro pun langsung berubah jadi Kaijin untuk menghadapi shadow moon tapi mereka terlalu lemah dan langsung dilemparkan dengan satu kali gelombang kejut jarak jauh OP banget buff habis-habisan Kotaro pun bersiap berubah tiba-tiba dihentikan dan dihajar oleh shadow moon asli badass banget shadow moon kecepatan dan powernya pun meningkat drastis berkali-kali lipat plus skill uniknya Kotaro dan kameramen diajar habis-habisan oleh Nobu Hiko dengan beringas Nobu Hiko bilang mending lo mati aja Kotaro jadi biar Izumi gue jadikan raja penciptaan dan langsung menginjaknya Kotaro pingsan akibatnya batunya terlempar tiba-tiba Kotaro sudah berubah dan menahan kaki Nobu Hiko yang berjalan untuk mengambil kingstone yang terlempar itu Nobu Hiko pun jadi sangat lebih marah dan menghajar Kotaro habis-habisan akhirnya kali ini Kotaro benar-benar tumbang mereka pun segera menyelamatkan sepasang kingstone tersebut dan akhirnya hanya satu kingstone Komori kabur dari sana lanjut Kujira dan Nomi membawa kabur Kotaro ke satu tempat Nobu Hiko pun berhasil mendapatkan satu batu kingstone hijau batunya sendiri tempat lain Izumi pergi ke rumah sakit dia diikuti oleh Bill Genia dia pun menemui Profesor Ikazuki Bill Genia sangat terkejut dan gak percaya dia pun minta maaf karena telah mengacaukan segalanya dan bersujud di depan Profesor Ikazuki sedangkan Kotaro dibawa oleh Kujira menyelam ke dalam laut dan bersih Halo para heroes apa kabar semoga semuanya sehat dan sukses selalu akhirnya tiba juga kita semua di part terakhir series Black Sun rasa sedih dan bahagia pun bercampur aduk di part ini semua misteri akan terjawab tuntas bahkan asal-usul sebenarnya raja penciptaan pun akan terungkap dan juga banyak scene-scene legend yang akan membuat kita auto kembali ke 30 tahun yang lalu dan merasa kembali ke masa-masa saat masih numpang nonton bareng di rumah tetangga yang ada para bolanya tiap jam 5 sore lengkap dengan hype dan kesenangannya bang emak quiz series Black Sun sukses besar membawa pengalaman nostalgia ke level yang jauh lebih tinggi dan memuaskan secara cantik penuh emosi megah berbobot epik brutal diluar nalar dan penuh block twist yang bukan kacangan dan nabal-nabal dan gak setengah-setengah dan gak nanggung-nanggung alias jor-joran benar-benar sebuah masterpiece sepanjang masa yang tak lekang oleh zaman dan pastinya part ini sangat seru dan sangat elegan oke langsung saja ini dia alur cerita Black Sun 2022 part terakhir kisah dibuka dengan kujira si kaijin pao sedang berenang membawa sebuah kerang ajaib untuk menghidupkan kembali kotaro terlihat kotaro alias Black Sun terbaring diam di atas mesin pemanggang barbeque lanjut kujira mengambil kaki kotaro yang putus kemudian meletakkannya sesuai sambungannya kemudian menuangkan air kuning yang gak habis-habis berasal dari dalam kerang ajaib ke kaki kotaro yang putus agar bisa menyambungkannya kembali luar biasa tanpa dijahit lanjut menuangkan cairan kerang tadi ke seluruh tubuh kotaro dan tak lama keluarlah uap panas dari tubuhnya berhasil kah air kerang menghidupkan kembali kotaro kita lihat saja nanti kembali sejenak ke tahun 2003 dimana si nici domani pertama kali dilantik sebagai perenam menteri karena menang pemilu tak lama Donami dan ajudannya Bill Genia telah mengajar Johnson di kediamannya lanjut bertanya tentang keberadaan Kingston milik Yukari tapi dia sengaja berbohong dengan mengaku tidak tahu anaknya Nick kecil hanya bisa terdiam melihat ayahnya dihajar kemudian dia dihampiri oleh Donami sambil bertanya nah ada gak liat batu kecil warna merah dan hijau namanya King Stones Nick hanya menggeleng saja tanpa bicara padahal dia gak bisu domani curiga lantas memiksa mulutnya dan benar saja domani mendapatkan King Stones berwarna hijau di dalam mulutnya melihat itu Donami yakin Johnson pasti bohong lanjut nanya udah jangan bohong lagi dimana batu satunya lagi John John menjawab beneran gue gak tahu Donami mengancam kalau lo bohong lagi maka anakmu si Nick dirimu dan seluruh Kaijin yang kau lindungi akan gue tamatkan riwayatnya sekarang juga mendengar itu bukannya jawab Johnson malah ngomong dialog yang sama yakni nilai Kaijin dan manusia melebihi nilai bumi dan bla 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 mendengar hal itu habis sudah kesabaran sutradara Donami dan penonton lanjut Donami menyuruh Bill Genia menamatkan riwayat Johnson saat itu juga dan akhirnya Johnson habis kontrak secara tidak hormat dan saat pergi Bill Genia bilang ke Johnson daripada gak jelas kayak gini mending lo rakit PC aja Nick kecil melihat itu hanya bisa terdiam dan menangis bukan karena takut akan dibunuh Bill Genia tapi karena takut honornya gak akan keluar karena juga lupa naskah kembali ke masa sekarang di rumah sakit Profesor Icazuki mengatakan bahwa Bill Genia tidak melakukan kesalahan apapun karena sebenarnya salah adalah dirinya dan Minami maklumlah kami saat itu masih sangat muda dan suka ngisap lem butuh waktu lama bagi kami untuk menyadari bahayanya pagi-pagi udah ngewar sebelum farming eh maksudnya bahayanya menciptakan makhluk yang disebut raja atau dewa penciptaan dan langsung teringat masa lalu 80 tahun yang lalu kembali ke tahun 1936 Minami memasukkan sekumpulan belalang dengan jumlah yang sangat banyak ke dalam tabung reaksi dan menghasilkan ekstrak batu kingstone putih yang sangat besar untuk membuat kaijin Minami pun menyerahkan kingstone itu ke Akizuki untuk dimasukkan ke dalam perut tahanan perang demi mengubahnya menjadi seekor kaijin saat batu itu dimasukkan ke dalam perut pria tersebut pria itu spontan berteriak sangat kesakitan dan auto pingsan wajarlah gak pakai view sama sekali gak kebayang segitanya tega bener setelah melakukan operasi tersebut Akizuki dan Minami duduk di atas atap Akizuki sambil ngerokok bilang bro gue pengen berhenti aja deh gue udah gak sanggup lagi lihat penderitaan orang-orang yang jadi kelinci percobaan kita terus dia bertanya kenapa ya kita saling membunuh dan terus saling berkelahi satu sama lainnya apa gak capek Minami yang mendengar itu bilang jangan mikirin hal itu sekarang karena yang lebih penting sekarang adalah mending lo hisap rokok lo yang udah kepuntungan mubah zirlung rokok tebakar obat nyamuk Akizuki mendadak bolot malah berfilsafat untuk apa gue belajar dan terus meneliti gue ingin menggunakan kekuatan ini untuk menghentikan semua pertempuran tiba-tiba langit mendadak berubah gelap seperti malam ternyata terjadi gerana matahari total dan ribuan belalang mendadak terbang ke suatu tempat kemudian terdengar suara teriakan dari ruang operasi mereka berdua pun langsung bergegas mengecek ke dalam saat di dalam alangkah terkejutnya mereka saat melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan para petugas sudah mati dengan tubuh terpotong asli sadis dan benar-benar niat bikin suasana mengerikan sumpah horror dan gore banget salut mereka berdua pun menemukan pelakunya tak lain adalah tahanan yang mereka operasi tadi telah berubah menjadi seperti monster belalang yang sangat menyeramkan ya si raja penciptaan dan dia menangis karena tubuhnya bergerak sendiri membantai semua orang di sana meskipun dia sudah berusaha melawan keinginan itu kembali ke Akizuki yang sekarang Akizuki pun melanjutkan dan menjelaskan bahwa tak lama setelah kejadian tersebut makhluk itu menjadi sesuatu yang disebut raja penciptaan dan di bawah arahan pemerintah Minami dan dirinya melanjutkan penelitian kami di desa kecil tersebut Izumi nanya jadi itu identitas asli dewa penciptaan Akizuki bilang gelar dewa dan raja hanyalah untuk kemudahan dalam penyebutan dan pemanggilan biar terdengar cool aja hanya itu gak lebih Bilgenian nanya apakah raja penciptaan benar-benar tidak memiliki kehendak sendiri Akizuki jawab iya karena dia ada hanya untuk memberikan ekstraknya yang digunakan sebagai sumber untuk menciptakan zat surga dan kaijin baru hanya itu kok akan tetapi terkadang hal itu membuat Akizuki bertanya-tanya jika seandainya orang yang digunakan untuk percobaan itu memiliki keinginan yang kuat mungkin raja penciptaan bisa memiliki kehendaknya sendiri dan bisa mengendalikan tubuh dan kekuatannya udah pastinya bakal OP parah setara dewa beneran Izumi pun ngegas ke profesor Ikazuki kalian sebelumnya gak mikir ya kalau memberikan kingstone ke putra kalian akan membuat mereka suatu saat bakal berkonflik di masa depan Akizuki menjawab dengan enteng kami percaya bahwa mereka tidak akan pernah memperbutkan batu tersebut dan jadi sangat mustahil jika mereka selalu bersama dan jika sesuatu terjadi pada raja penciptaan Nobuhiko dan Kotaro yang juga lahir pada hari gerana bulan sama dengan lahirnya raja penciptaan pasti akan menemukan cara untuk bergabung dan akan mengajurkan raja penciptaan atau malah menciptakan raja penciptaan yang baru setidaknya itu yang kami pikirkan Akizuki pun langsung tertunduk proud bilang dia udah lelah lipstyn suara robot bisakah memberi istirahat sebentar ke Akizuki bilgennya lanjut bertanya lagi ke prof menurutmu prof apakah raja penciptaan tidak dibutuhkan dan itukah yang kau pikirkan selama ini berhubung miknya juga habis baterai Akizuki menjawab dengan istirahat anggukan yang artinya benar bilgennya hanya bisa termenung karena selama ini sudah berkorban mati-matian menghormati dan melindungi raja penciptaan demi menjaga raskai izin tetap bertahan dan tidak punah dia rela membunuh Yukari kehilangan sahabat di penjara menjadi budak donami bahkan sampai kehilangan tangannya dan ternyata kenyataannya semua itu salah dan gak ada gunanya sia-sia belaka ampas-ampas banget dia pun pergi dari sana dengan perasaan kecewa berat sambil membanting pintu kemudian Izumi bertanya satu pertanyaan lagi yang sangat penting ke profesor Akizuki tapi kena sensor apakah itu penasaran karena nanti bakal terungkap oke lanjut tak lama Izumi keluar dan ditunggu oleh bilgennya bilgennya berniat ingin mengantarkan Izumi Izumi menolak dan bilang dia belum memaafkan bilgennya dan dia masih berniat membunuhnya suatu saat nanti bilgennya bilang baguslah jadi kalau saya bersamamu kamu bisa membunuh saya kapanpun Izumi pun akhirnya bersedia diantar oleh bilgennya Izumi bilang ke bilgennya bahwa dia akan mengungkapkan semuanya di BBB dengan memakai penjelasan profesor dan data-data yang ada padanya bilgennya yang mendengar itu hanya bilang oh gitu ya oke deh mantap tak lama Izumi dan bilgennya tiba di desa dan disambut oleh Nomi Nomi agak cemas karena Izumi datang dengan bilgennya si pembunuh ibu Izumi sendiri lanjut mengajak Izumi ke tempat black sun dirawat Nomi nanya gimana kondisinya Kujira yang berpakaian dokter bilang gak ada respon sama sekali Izumi pun coba memanggil Kotaru tapi juga gak ada di respon Nomi tanya ke Kujira dia bisa benar-benar hidup kembali Kujira diam saja dan meminta Izumi untuk menuangkan air kerang ke Kotaro Izumi pun menuangkannya ke seluruh tubuh Kotaro alias si black sun setelah dituangkan tiba-tiba keluar asap dari tubuh yang disiram ternyata kali ini berhasil dan bereaksi Kujira pun sangat terkejut dan senang lanjut batu raja alias belt Kotaro menyalak kembali diikuti lampu LED RGB di helm di tangan dan kakinya mulai bersinar lagi wah gaming banget nih Kotaro jarinya pun mulai bergerak lanjut beltnya titanium bukan plastik terbuka secara mekanik keren banget jadi pengen punya satulah minimal banget ya singkatnya Kotaro telah kembali ke form manusianya dan menurut Kujira dia telah berhasil hidup kembali setelah setengah episode mati suri tak lama black sun benar-benar tersadar Kotaro pun menanyakan keadaan Izumi lanjut Kujira menyuruh Komori untuk mengambilkan zat surga untuk Kotaro agar bisa cepat pulih kekuatannya dengan sempurna tiba-tiba Izumi melarangnya Kujira ngototot kalau gak makan oki jelly drink rasa zat surga ini Kotaro gak bisa pulih seperti sedia kalah dek Izumi bilang om lalang gak perlu memulihkan kekuatannya karena om sudah cukup berjuang dan gue hanya ingin om pulang bersamanya kembali ke bas dan hidup secara normal dan melupakan Nobu Hiko selamanya Kotaro malah bilang jika Nobu Hiko menjadi raja penciptaan aku akan menghentikannya walaupun jika aku harus membunuhnya Izumi sambil menangis dan marah bilang itu bukan kewajibanmu om lalang udah cukup om nanti mati lagi ngidupin om itu susah Kotaro bilang dia harus melakukan ini karena wasiat seseorang dia wasiat si Yukari inilah dampak negatif bucin akut susah diatur dan dinasehatin lanjut bilang ditambah lagi dirinya 50 tahun lalu selalu mengawasinya dan inilah perjuangan terakhirnya Izumi tanya apa yang kau bawa dari seorang yang kalah Kotaro menjawab ya ini arti dari kekalahan makin ngawur jawabnya asli habis mabuk lem juga Kotaro nih Kotaro pun berwasiat jika dia tidak berhasil alias tewas aku akan mempercayakan sisanya padamu Izumi bilang jujur aku gak mau itu terjadi om pokoknya om harus hidup lanjut Kotaro pun untuk pertama kalinya setelah 50 tahun akhirnya memakan zat surga alhasil dia merasakan rasa sakit yang teramat sangat seperti di kuliti hidup-hidup Kujira mengatakan kamu harus bisa bertahan Kotaro mereka semua yang ada disana pun mensupport dan berusaha menahan Kotaro dari meronta-ronta tubuhnya pun mengeluarkan asap yang sangat banyak karena sangat panas tiba-tiba Izumi menguliskan darahnya di dada Kotaro dengan lambang RX Bilgenia mendengar trikan Kotaro kali ini sampai berdiri dan hanya bisa menonton dari jauh wah seram juga ya Izumi pun pergi dari sana ditemani oleh Bilgenia di markas Gorgom Perdana Menteri telah datang atas undangan Bishum saat masuk Domani sangat terkejut melihat Nobiko yang ada di ruangan lanjut Nobiko bilang kalau sekarang akulah ketua partai Gorgom Donami sambil menjemoh bilang bukannya kamu seharusnya menjadi raja penciptaan Nobiko jawab emang gue mau jadi malu yang cuma digunakan untuk membuat ekstraknya hello lanjut Nobiko bilang mulai sekarang yang mengurus raja penciptaan adalah Gorgom dan pemerintah dilarang ikut campur dengan kata lain raja penciptaan hanya akan ada untuk kepentingan para kaijin mendengar itu Donami bilang kamu bercanda ya kok gak lucu mana mau aku kayak gitu dan menyuruh Bishum memanggil Darum Bishum pun mendengar polosan dan santai berkeliling dan memanggil nama Darum 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 siapa itu Darum Donami pun mulai cemas dan sadar kalau Bishum telah membunuh Darum pion kesayangannya selama ini lanjut Nobiko menyuruh Bishum menghabisi seluruh anak buah Donami dan dalam sekejap potongan tubuh mereka berterbangan di luar dan auto ke isekai benar-benar brutal gak nanggung-nanggung Bishum pun kembali ke dalam dengan baju yang sudah berlumuran darah Donami langsung mengecek keadaan anak buahnya dan semuanya sudah auto out lanjut Nobiko bilang mulai sekarang manusia akan menjadi bawaan kaijin dan itu sudah menjadi haknya mendengar itu Donami langsung kabur ketakutan dari sana saat minum marjan tanpa pakai air lagi Bishum bilang bahwa raja penciptaan tidak memiliki kehendaknya sendiri karena saat dia berdiri di depan raja penciptaan sambil memegang kedua batu kingstone tempoh hari rasanya seolah-olah keinginannya memasuki tubuh raja penciptaan Nobiko bilang apakah itu berarti keinginanmu akan mengambil alih raja penciptaan Bishum jawab dengan kekuatan yang cukup raja penciptaan seharusnya bisa memiliki keinginannya sendiri lanjut Bishum nanya setelah mengumpulan raja penciptaan ataukah Black Sun atau Izumi yang jadi raja penciptaan kemudian mencium Nobihiko lanjut Bishum bilang jika kau atau Black Sun jadi raja penciptaan akankah kau menjadi sesuatu yang hanya akan membuat ekstrak aku gak bisa membayangkan hal itu lanjut memberikan sirup marjan ke Nobihiko dan berlalu pergi Nobihiko pun terdiam karena lupa dialog lagi ke Bishum dia mengunjungi Baram di penjara Bishum bilang sungguh rupa yang paling menyedihkan untuk kaijin tempur terbaik di Gorgom Baram bilang bacot ngapain loh disini tiba-tiba Bishum mendengar suara menakutkan terus nanya ke Baram kamu kentut ya Baram Baram jawab maaf berdamnya rusak lanjut bilang hei Bishum almarhum Darum tak menginginkan apapun selain agar para kaijin tetap hidup itu sebabnya dia mengikuti Donami dia memilih hidup makmur bersama manusia jika kita melawan manusia seperti yang dikatakan Bill Genia kaijin rendah dan lemah layankan pertama mati dan jadi korban dan dunia yang hanya ada kaijin saja sama sekali tak realistis alias impossible alias halu gak mungkin Bishum dengan santai jawab hanya itu yang mau kamu katakan lanjut bilang 50 tahun lalu Darum menang kali ini Sadomun yang menang jadi apapun yang kau yakini saat ini adalah sebuah keadilan lanjut membawa Baram untuk menghadap ke Nobuhiko Nobuhiko bilang Black Sun pasti akan datang saat Kingston bersatu kita akhirnya akan bertarung melawan manusia tapi sebelum itu aku ingin menguji tekad dan skill kalian semua langsung saja sebagai salah satu dari tiga petinggi Gorgom Baram sudah melindungi kalian semua dan Gorgom sekarang bisa gak kalian semua melihatnya sebagai musuh dan membunuhnya lanjut Bishum menampar Baram dan mengumumkan siapa yang berani diantara para tetua untuk membunuh Baram sambil mengangkat pisau semua orang pun diam dan tak ada yang bersuara lanjut Nobuhiko mendekat ke Baram mengambil pisau dan menikamnya dari belakang lanjut Nobuhiko bicara sambil berjalan memberikan pisau ke tetua untuk menusuk Baram secara bergiliran Nobuhiko berpidato hey kalian semua dengar manusialah yang membuat kita sebagai senjata militer manusialah yang ingin menggunakan ukatan militer untuk melawan negara lain manusialah yang ingin saling membunuh dengan bertindak berdasarkan instingnya kita selalu diludahi menanggung pelecehan bahkan menyesali hari dimana kita dilahirkan jadi aku percaya akan lebih baik jika kita akhiri sejarah tragis itu dan menghancurkan raja penciptaan kita para kaijin berpikir kita harus mati secara alami dan berhenti ada tetapi semuanya berbeda sekarang kita tak akan bergantung pada manusia tapi kita lah yang akan memanfaatkan manusia dan kini tak ada lagi beda kelas diantara kita dan untuk melindungi semua kaijin aku akan menjadi raja penciptaan diikuti dengan matinya baram nimura mengatakan bahwa selain memiliki kontak dengan akizuki orang tua dari kelompok ekstremis juga mengumpulkan banyak data donami bilang hentikan mereka sekarang juga gimana pun caranya izumi tiba dibuas dan diantar oleh bilginia bilginia pun memberikan rekaman pita video jadul yang berisi rekaman uji coba lab terlarang kaijin sebagai bukti kuat untuk izumi bicara di pbb besok di dalamnya ada video michinosuke donami terlibat eksperimen manusia menjadi kaijin izumi pun menerimanya dan bilang suatu hari nanti tetap akan membunuhnya tapi sekarang caranya sudah tersenyum alias dia sudah memaafkan bilginia bilginia pun pergi untuk nambang kejar setoran lagi saat berjalan di sebijik gang sempit tiba-tiba komori dihadang seekor kaijin komori dengan santai mengacukannya eh tiba-tiba dia malah ditendang kaijin tersebut dari belakang sampai tersungkur emosilah komori biar jelek-jelek gini masih tergolong kaijin level mythical glory bintang seribu dan berniat akan berubah dan mengajarnya tiba-tiba saja langsung dihentikan oleh kaijin tersebut setelah dilihat-lihat dari cicirin eh alah ternyata itu adalah nik beban yang sudah berubah menjadi kaijin jangkrik sungguh coek sekali luar biasa konyol akhirnya tercapai juga cita-cita ampas gak jelasnya komori pun memberi selamat atas perubahan nik meskipun nik ngaku kalau cita-citanya ingin jadi kaijin belalang belum kesampaian ngaca nik ngaca eling eling membangunkan iphone kaw dan menjadi pembicara di pbb secara langsung op banget izumi semua orang pbb sudah nunggu dia salut izumi bilang teman kaijin telah mati karena dibunuh gara-gara mempertahankan hak-haknya dan yang membunuhnya bisa saja manusia sama kaijin kameramen atau yang tidak diketahui siaran itu juga disaksikan oleh donami izumi lanjut mengatakan bahwa dia baru sadar bahwa kaijin sangat berbahaya karena diciptakan oleh manusia sebagai senjata perang di masa perang dari eksperimen manusia sekitar 80 tahun lalu mendengar itu seluruh perwakilan dari negara-negara di dunia di pbb langsung heboh dan terkejut di lain tempat donami mendapat telpon yang memberitahu kalau lokasi izumi live sudah ditemukan dan mengirim tim sergap ke sana izumi melanjutkan bahwa pemimpin eksperimen ini tak lain tak bukan bukan sulap bukan sihir adalah kakek perdana menteri saat ini michi no suke donami alias kakek micin dan izumi memiliki bukti visualnya dan langsung memutarnya secara online dan jelas dalam rekaman itu menampilkan si kakek micin mengawasi proyek kakek tersebut semua orang dan kakek di dunia pun bisa menyaksikan siaran live tersebut dan merasa sangat shock bahkan kakek itu sendiri kemudian izumi bilang dia sangat membenci orang yang telah mengubahnya menjadi kakek dan langsung merubah jadi kakek di depan kamera tapi dia tetap akan berjuang demi haa kakek karena sekarang dia adalah separuh kakek dan separuh manusia tak lama tiba pasukan serga polisi kiriman donami untuk menghabisi izumi untungnya muncul bilgennya menolong izumi dan menghabisi polisi di sana tapi bilgennya mulai kewalahan karena jumlahnya kurang sedangkan izumi tidak tahu apa yang terjadi di luar dan meneruskan broadcastnya bilgennya mati-matian melindungi izumi karena dia memiliki dosa besar ke izumi karena telah membunuh kedua orang tuanya dan mengubah izumi menjadi kaijin yang tak mungkin untuk dibayar bahkan dengan nyawanya pun sekalipun karena pedang satan yang menancap di sil polisi tak bisa dicabut bilgennya terpaksa mematahkan pedangnya agar bisa tetap menyerang polisi yang mengeroyoknya bilgennya yang memiliki armor super keras harus terluka parah kibat tembakan dari komandan polisi ternyata bilgennya masih bisa bangkit lagi dan mengangsur membunuh pasukan polisi satu persatu dan sampai lah pada yang terakhir yakni komandan polisi yang berusaha menuju ke tempat izumi akhirnya bilgennya berhasil membunuh seluruh squad polisi khusus sendirian dan tak lama bilgennya yang sekarang pun ikut mati bersamaan izumi pun selesai telekonferen dengan pbb melihat keluar dia terkejut melihat keadaannya sudah kacau balon penuh mayat polisi bergelimpangan dan lari menuju bilgennya ternyata bilgennya sudah tewas dalam keadaan berdiri dan roboh saat didekati izumi lanjut izumi mengambil patahan pedang milik bilgennya dan melihat mayat-mayat polisi bergelimpangan di depannya ke kotaro dia telah pulih sepenuhnya setelah memakan zat surga dia berubah menjadi black sun dan seluruh lampu rgb nya hidup dengan terang dengan puas akibat panas tubuhnya efek dari zat surga tersebut dan bekas darah izumi berubah menjadi lambang rx yang menyala kotaro pun sah naik pangkat setelah kembali dari kematian dan kameramen pun menyoroknya dari dekat biar dramatis dan semakin mantap kotaro pun langsung mencari motornya dan berjalan ke sana lanjut naik motor dan mengeber-gebernya persis opening satria baja hitam yang jadul asli nostalgia banget keren parah atau balik bocah lagi lihat scene legend ini merinding dan langsung pergi dari sana disaksikan oleh nomi komori dan kujira dia pun sekarang bisa ngebuat dengan bebas karena udah pakai helm itu baru benar dan harus ditauladani belawan tempur sekarang lebih berisi dan berotot mesinnya gue de banget kotaro pun tiba di markas partai gorgom dia pun masuk dan parkir di dalam biar gak dikejatuhkan parkir liar setara n bu elit yang bisa datang dan hilang tiba-tiba entah dari mana saja lanjut memasuki gedung dan berjalan menyusuri lorong menuju suatu tempat akhirnya dia tiba di ruangan raja penciptaan dan ternyata nobuiko sudah menunggunya disana sambil duduk tepat di kursi raja penciptaan tersebut kotaro nanya lu ngapain duduk disana mau jadi raja penciptaan lu nobuiko bilang emang masalah buat lu kotaro balas kok lu malah ngegas nobuiko jawab lu juga udah tau nanya nobuiko melanjutkan setelah gue menjadi raja penciptaan gue akan mengambil alih dunia kotaro yang mendengar itu bilang oke fix artinya gue harus membunuh lu sekarang nobuiko balas coba aja kalau mampu dasar kakek bodoh mereka berdua pun berubah lanjut duel antara black sun ultimat versus crimson shadow mau dimulai sama-sama mode tertinggi dan paling sempurna siapa yang akan menang oke lanjut bakal seru banget merinding abis selesai balik ke 30 tahun lalu mereka pun adu tendangan lanjut jual beli pukulan dan tendangan silih berganti terlihat mereka sama kuat dari segi ketahanan tubuh tiba-tiba black sun berhasil mendaratkan satu pukulan telak shadow moon terdiam lanjut kembali saling pukul dan memukul kali ini mereka saling terkena pukulan bersamaan dan sama-sama pening bareng pertarungan pun masih berlangsung dengan sangat sengit antara sesama by one rank mythical glory dan sama-sama top global gusion lanjut mereka saling mencabut tulang mereka masing-masing asli brutal sadis dan bad ass abis keren banget no debat no ragu epic parah sampai akhirnya menjadi pedang dan saling adu pedang mereka pun saling adu bacok emang gila nih sutradara main barbar aja black sun dan shadow moon saling terkena sabetan masing-masing dan setiap beradu pedangnya terjadi percikan api ini sih real banget wajar yang beradu bukan pedang plastik tapi pedang beneran full budget dan setiap kena tubuh bukan berapi tapi auto langsung muncrat darah benar-benar real brutal lanjut shadow moon beralih dari serangan fisikal menjadi serangan magical dan black sun terkena gelombang kejut lanjut shadow moon memberikan ulti bertipe magical ke kotaro alhasil kotaro kali ini benar-benar kena telak dan terlempar jauh ke bangkai raja penciptaan kotaro terkena magical damage yang lumayan besar tapi dia bangkit dan untungnya stacknya udah full kotaro pun bersiap melancarkan serangan balasan kotaro pun menyiapkan ulti tipe physical damage dan inilah dia agerakan legend yang kita tunggu-tunggu tendangan maut shadow moon langsung terpental keluar asli merinding gak sia-sia nunggu 30 tahun puas banget dilihat upgrade shadow moon terpental keluar sedangkan kotaro ternyata tertusuk pedang shadow moon tembus lagi saat mencabut pedang tiba-tiba shadow moon mencekik lagi secara wireless sambil bilang yukari udah nunggu mulo di neraka lanjut mengajar kotaro shadow moon bilang sejak kita jadi kaijin inilah takdir kita menyerahlah kawan kemudian melemparkan kotaro ke lemari besi dengan serangan kejutnya yang alah hasil kotaro tersender dan pedangnya tertancap di lemari besi dan gak bisa dicabut nobuiko bilang ayah kita sudah tahu bahwa kita akan memperbutkan batu kingstone untuk menciptakan raja penciptaan yang baru mereka membuat kita menyimpannya kau dan aku dilahirkan dan ditakdirkan untuk saling bertentangan lanjut memukul kotaro sampai motor di lemari besi asli gila sutradaranya bisa kepikiran bikin scene kayak gini luar biasa mana lagi yang gak real kurang brutal apa lagi coba ini levelnya brutal di atas brutal kameramen aja sampai speechless kotaro pun tersandar di pedang yang menancap tersebut shadow moon pun ingin pergi karena merasa kotaro sudah out eh tiba-tiba kotaro bicara dan bilang itu semua tidak benar ternyata kotaro masih hidup OP juga kotaro nih sambil berusaha berdiri dia bilang ayah kita tidak melakukan ini untuk membuat kita berkelahi tapi mereka memilih kita karena kita tak akan bertarung taro pun bukan menarik pedangnya malah semakin menusuk pedangnya agar bisa lepas asli brutal super barbar GG para nih asli kelasnya dah top global fix mythical glory level max gila edan sakit-sakit luar biasa pecahnya pecah keren no debat no debat lanjut mengambil batu kingstone-nya Nobuiko kembali mencekik kotaro dengan skillnya kali ini kotaro berhasil bertahan dan perlahan-lahan mendekat ke shadow moon kemudian menariknya dan melakukan tinjuan maut alhasil shadow moon terbang terpental jauh ke atas seperti kapas gila sekuat itu power black sun yang sebenarnya fix OP parah shadow moon KO shadow moon pun auto kembali ke form manusianya diikuti oleh kotaro kotaro bilang dia tidak ingin mengambil apapun dari Nobuiko jadi percayakan lah padaku untuk membunuh raja penciptaan kaijin adalah manusia kita bisa jatuh cinta dan punya anak kita hidup seperti itu dan akhirnya mati dan tak ada yang setimewa dari hal itu aku percaya bahwa dunia yang yukari impikan benar-benar ada kotaro pun terbayang saat di masa lalu saat seluruh petolan partai gorgom berfoto bersama dan masih akur satu tujuan Nobuiko pun sangat sedih karena merasa semuanya sudah mati yukari oliver darom disumbaraum dan juga bilgenia sambil menangis shadow moon mengatakan dia ingin kembali ke masa-masa itu lagi tiba-tiba Nobuiko mencabut kingstone dari tubuhnya dan memberikannya ke kotaro dan bilang dia sudah tidak membutuhkan batu itu lagi akibatnya Nobuiko pun sekarat kemudian bilang perjuanganku sudah berakhir dan seketika meninggal sedih banget goodbye shadow moon kotaro pun sangat bersedih melihatnya dia tidak bisa menerima kematian saudara sekaligus temannya itu meskipun dia pernah membunuhnya tiba-tiba kedua batu itu bersinar di tangan kotaro lanjut jantung raja penciptaan ikut berdetak dan bersinar bereaksi dan bergerak mendekati kotaro kok jadi horor banget gini kotaro pun langsung menusuk jantung itu dengan tangannya dengan niat membunuhnya untuk selamanya eh tiba-tiba malah keluar sinar terang di dalam jantung tersebut dan terdengar suara teriakan kesakitan dari raja penciptaan tiba-tiba kotaro merasa ikut kesakitan dan tangannya tidak bisa dilepaskan dari jantung tersebut dan cahaya semakin terang ternyata diam-diam bisu melihat semua kejadian tersebut dari luar sambil tersenyum lega kenapa penasaran kan nanti akan terjawab di akhir oke lanjut di tempat lain dampak dari pidato izumi Perdana Menteri Donami menjadi incaran pes dan ditanyai klarifikasi soal berita tersebut untuk kali ini Donami tidak tenang seperti biasa dan tampak panik dirapat partai oposisi ingin meminta pertanggung jawaban berkenaan dengan pidato izumi di PBB Donami mengklarifikasi hanya dengan bilang kalau itu berita bohong alias hok tapi kali ini tim oposisi memiliki bukti dan data yang sangat kuat yang tak terbantahkan membuat Donami tidak bisa mengelak lagi dan tersudut kemudian dia pergi dari rapat tersebut ke izumi dia tiba-tiba terbangun karena mendengar dan melihat ternyata pedang satan bereaksi dan menyala seperti pedang laser kemudian dia teringat pertanyaan terakhirnya ke profesor Akizuki nah ini dia yang ditanyakan apakah ada cara untuk membunuh raja penciptaan Akizuki bilang ada yakni dengan menggunakan pedang satan cyber yang dianggap sebagai pelindung raja penciptaan dan melindungi raja penciptaan selama ini tapi sebenarnya itu adalah kartu as terakhir minami dan dirinya untuk melenyapkan raja penciptaan dari muka bumi ini untuk selamanya jika Kotaro dan Nobuiko gagal membunuhnya dan izumi yang jenius langsung menyadari bahwa sinyal dari pedang satan menandakan bahwa raja penciptaan yang baru telah lahir lanjut bergegas pergi ke markas gorgom ke Donami anggotanya sedang panik karena bukti-bukti kuat kejahatan mereka sudah tersebar ke publik Nimura bilang kita harus menangkap izumi Donami bilang telat bego sambil menyiram air ke Nimura Nimura pun kali ini sangat dendam ke Donami atas sikap kasarnya memang kurang ajar banget nih Donami makin tua makin kurang ajar jangan ditiru temannya yang lain menyarankan agar sementara kita harus membuarkan diri dan membiarkan semuanya tidak terjawab dan menjadi misteri dan alihkan perhatian warga lambat laun berita itu akan menjadi usang dan terlupakan alias pengalihan isu di jalan Donami meminta berhenti karena ingin buang air kecil karena sudah tidak tahan lagi tapi supir masih tetap lanjut kemudian Nimura memberi kode ke supir untuk berhenti di suatu tempat akhirnya mobil berhenti di pinggir jalan mau karena harus berhenti di sini Donami bilang gak apa-apa ini udah mau meledak kemudian Donami kencing sembarangan dan mengencingi bunga warga asli lah gak ada adat banget Donami ini dia terus mengulang-ulang kata-kata Johnson bahwa nyawa Kaijin melibih nilai bumi dan bla 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 yang benar aja naskah dia lo apaan tuh gak berbobot dan gak jelas yang benar itu adalah nilai nyawa Kaijin itu bahkan tidak lebih penting dari seper seribu air kencingnya sambil tertawa mengejek asli Donami ini jadi sederhana itu nilai nyawa Kaijin baginya tiba-tiba sudah ada Nick si Kaijin jangkrik di belakangnya dan bilang sudah lama ya tidak bertemu ya Nick masih trauma karena harus menyaksikan ayah dibunuh dengan kejam oleh Donami dan Bill Genie yang di depan matanya sendiri dan sudah pasti Nick akan menuntut balas Donami ketakutan dan merasa tidak mengenalnya saat dia berlari tiba-tiba Komori ada di sana sudah menjadi Kaijin kelelawar dia bersyukur karena ada Komori yang datang dan seenaknya bilang dia sedang dikejar Kaijin aneh dan memerintahkan Komori menolongnya dan menjanjikan masa depan yang baik untuk Komori Komori mana mau kena dua kali ditipu janji yang dulu aja dia ingkari dan bilang janjimu gak bisa diandalkan Donami asal penipu lanjut menendang Donami dan Donami sudah dinanti oleh tangan tajam milik Nick alhasil kepalanya terpenggal dan auto tewas di sana brutality dan kepalanya jatuh tepat di bekas kencingnya tadi sungguh sebuah ironis akhirnya Donami mati dengan menjilat air kencingnya sendiri mereka berdua pun sangat senang dan bahagia serta lega karena berhasil membalaskan rendah mereka masing-masing sedangkan Nimura yang milik kejadian itu tetap dingin karena dia masih dendam atas perlakuan kasar Donami dan memilih pergi jadi memang sengaja Kimura memilih tempat kampungan Kaijin agar Donami terbunuh di sana kembali ke Bisum dia melihat Kotaru sudah berubah menjadi raja penciptaan yang baru dan sudah terpasang banyak selang yang pastinya kerjaannya si Bisum dan menghasilkan sangat banyak ekstrak untuk dibuat menjadi zat surga luar biasa Bisum sangat senang melihatnya lanjut bersujud di depannya dan tampaklah tampang wajah raja penciptaan yang baru Kotaru sang raja penciptaan asli creepy menyeramkan banget edan kostumnya super sadis kemudian pergi meninggalkannya malamnya Izumi tiba di markas Kurgom dia pun melihat battle hopper terpakir di sana yang menandakan Kotaru masih ada di dalam gedung lanjut masuk lebih dalam untuk mencari keberan Kotaru tiba-tiba dia sudah dikepung gerombolan Kaijin beban menang skin premium doang dan tiba sambil tertawa mengejek karena merasa unggul dari segi jumlah dan sekuatnya Izumi yang baru dapat skin premium santai aja dia pun berubah dengan belt barunya dan melakukan henshin menjadi Kaijin belalang spesial dengan perubahan baru Izumi memiliki kecepatan dan kekuatan berkali-kali lipat dia pun mengajar mereka satu persatu dengan cepat tepat dan akurat serta efisien dengan modal basic attack dia berhasil mengajar mereka satu persatu eh lah ternyata kalah juga dikroyok sudah yakin dia bakal menang ternyata kalah untung tiba-tiba datang nomi dan Kujiran Kujiran pun menyuruh Izumi untuk segera menemukan Black Sun biar mereka yang menendel preman Kaijin disini karena Izumi sudah berjanji untuk bertemu dengan Black Sun dia pun pergi sambil mengucapkan terima kasih ke Kujiran dan Nomi akhirnya Izumi tiba di ruang raja penciptaan dan langkah terkejutnya Izumi melihat ternyata Kotaro yang sudah berubah menjadi raja penciptaan yang baru dan duduk di atas hingga sananya sambil banyak selang Izumi menyentuh dan mencoba memanggil tapi langsung dilemparkan oleh Kotaro Izumi pun berubah kembali menjadi form manusianya Kotaro pun mulai mengenali dan memanggil namanya dengan terbata-bata dan berusaha mengendalikan tubuhnya meskipun dengan susah payah dia pun berusaha berdiri dan berjalan mendekati ke arah Izumi lanjut Kotaro meminta agar dia segera dibunuh karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lebih lama lagi dan bisa-bisa membunuh Izumi dan mendadak langsung mencekik leher Izumi Izumi pun langsung mengingat gerakan yang diajarkan Kotaro padanya lanjut menusuk Kotaro dengan patan pedangsatan cyber seketika Kotaro langsung terdiam bagi Izumi dia melihat form manusia Kotaro tapi Kotaro sudah tidak bisa kembali ke form manusia lagi dia permanen di form raja penciptaan Izumi sangat bersedih karena harus membunuh orang yang paling dia sayangi dan orang yang selalu melindungi selama ini sebenarnya form ini adalah form terkuat dari Kamen Rider seandainya Kotaro mampu mengendalikan kesadarannya dan keinginannya ini adalah form Dewa Kaizen terkuat karena siapapun yang mencapai form Dewa penciptaan dan bisa memiliki kesadaran dirinya maka dialah Kaizen terkuat di jaga raya Kotaro pun tersenyum ke Izumi lanjut Kotaro jadi abu diperlukan Izumi selamat tinggal Kotaro Minami terima kasih atas 30 tahun ini menemani dan menghibur masa kecil kami thanks asli terharu Izumi lagi-lagi hanya bisa menangis sekuat-kuatnya karena lagi-lagi orang yang dia sayangi mati di depannya sian banget Izumi dan dari debu itu yang tersisa hanyalah kingstone merah dan hijau kemudian Izumi mengambilnya mungkin keadaan sequel Black Sun atau jangan-jangan Black Fx Reborn setelah kejadian itu perlakuan manusia terhadap Kaizen bukan yang membaik malah semakin parah ditambah lagi sekarang Miura menjadi perdana menteri dan akan mengikuti jalan kakek Michien untuk melanjutkan proyek Kaizen sebagai senjata perang dengan alasan untuk bersiap menghadapi serangan dari negara lain sedangkan Izumi mempersiapkan para Kaizen-Kaizen muda dan melatih mereka semua untuk memperjuangkan hak mereka dengan bimbingan Kujira dan Nomi dan terakhir mereka melihat bendera lambang Rx yang berasal dari lambang Gorgom yang berarti tak hingga yakni perjuangan selamanya dan sekarang Izumi bertekad akan selalu melawan kejahatan selagi kejahatan itu ada dan mereka bertiga pun melihat terjadi gerhana matahari dan Black Sun pun tamat seru banget dan ending yang sangat dewasa sekali jangan lupa klik like komen dan sub ya terima kasih sudah menonton disini sampai bertemu lagi